Gunung Sky Percing Guru suci kuil ekstrim ke-8, Li Yi, duduk dengan tenang di istana yang luas dan membersihkan pikirannya dengan cahaya suci. Li Yi berada di tahap akhir alam fragmentasi. Agar dapat naik ke alam nirvana sesegera mungkin, dia tidak berani mengendur. Seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat masuk ke aolah. Li Yi membuka matanya dan berkata sambil mengerutkan kening, ada apa? Cahaya kemasan perlahan-lahan berubah menjadi utusan berjubah emas cangki. Dia berdiri dengan hormat di depan Li Yi dan berkata, saya menerima berita dari asosiasi bulu biru bahwa sekelompok orang asing tiba-tiba muncul di pulau hantu. Orang-orang itu memiliki sejumlah besar kereta perang kristal dan tersisa dalam beberapa kelompok. Sejumlah besar kereta perang kristal. Ekspresi Li Yi sedikit berubah. Di negeri kekacauan, banyak pasukan peringkat tembaga memiliki banyak kereta perang kristal. Kereta-kereta itu tidak terlalu berharga. Namun di benua Scarlet Tide, kemunculan setiap kereta perang kristal tidaklah remeh. Itu berarti kekuatan besar dan kekayaan yang mencengangkan. Berdasarkan informasi yang kuterima, orang-orang itu seharusnya Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan Kin Lai, kata cangki. Kin Lai. Li Yi menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya semakin serius. Jejak rasa sakit muncul di matanya. Delapan kuil ekstrim, aliansi Suantian, dan sekte persatuan bahagia berkumpul di Gunung Herbal untuk mencoba membunuh ras jahat, Kin Lai, dan keluarga Ling. Pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar. Dalam pertempuran itu, Li Mu tiba-tiba muncul untuk menengahi dan mengakhiri pertempuran berdarah tersebut. Aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan Joyful membayar harga yang mahal tetapi tidak menerima pujian dari Gunung Pedang Surgawi. Mereka bahkan diperintahkan untuk tidak bertindak lagi dan memasuki medan perang neter. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Li Yi merasa tidak berdaya menghadapi Kin Lai. Seharusnya itu adalah orang-orang Kin Lai dan Suemau, kata cangki dengan percaya diri. Biarkan saja mereka. Li Yi mendesah. Dia melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, baru sebulan yang lalu, Gunung Pedang Surgawi mengirim perintah yang melarang aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim untuk bertindak melawan Kin Lai dan Suemau, atau mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Luonan dan Yan Bai secara pribadi meninggalkan nama mereka pada perintah itu. Chang Ki menghirup udara dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kin Lai ini sangat sukses di negeri kekacauan, dan orang-orang yang berteman dengannya adalah orang-orang hebat yang tidak boleh kita ganggu. Di masa depan, akan menjadi keberuntungan kita jika dia tidak menimbulkan masalah bagi kuil delapan ekstrim. Jangan mencoba memprovokasi dia. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kuil delapan ekstrim kita. Mata Li Yi dipenuhi dengan kepahitan. Chang Ki memucat. Setelah itu, dia segera mengeluarkan perintah rahasia kepada pasukan bawahan, melarang siapapun menyerang Kin Lai dan Sue Mao. Dia bahkan berinisiatif membuat pengumuman. Dia mengumumkan pengakuannya terhadap status Sue Mao di benua Gelombang Merah. Munculnya pengumuman ini. Artinya, mulai hari ini, praktisi bela diri seperti Kin Lai dan Sue Mao dapat berjalan secara terbuka di benua Scarlet Tide. Setelah berpisah dengan Song Ting Yu dan Mo Hai, Kin Lai mengendarai kereta Perang Kristal. Dia menyerbu keluar dari wilayah Laut Kabut Ungu dan menuju ke arah Paviliun Nebula. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan satupun praktisi bela diri kuil delapan ekstrim yang mengejarnya. Di wilayah kuil delapan ekstrim, semua praktisi bela diri mengabaikan kereta Perang Kristalnya seolah-olah mereka buta. Jadi kuil delapan ekstrim juga tahu bagaimana mengakui kekalahan, pikir Kin Lai dalam hati. Dulu, saat mereka bersaing memperebutkan kekuasaan dengan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim sama sekali tidak memperdulikannya, keluar galing, dan ras iblis bertanduk. Saat itu, ada terlalu banyak orang di kuil ekstrim ke delapan yang dapat dengan mudah membunuhnya. Setelah bertahun-tahun, ketika dia melangkah ke benua Scarlet Tide lagi, kuil delapan ekstrim hanya bisa berpura-pura mengabaikannya saat mereka melihatnya mengendarai kereta Perang Kristal ke wilayah mereka meskipun mereka tahu dia telah kembali. Inilah pencegahan yang disebabkan oleh status. Sekarang, dia tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Gunung Pedang Surgawi, dia juga memiliki pengaruh yang menentukan di Sekte Sueza, dan dia mengendalikan delapan mayat dewa. Dia juga memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan keberadaan alam abadi. Berbagai kekuatannya membuat kuil delapan ekstrim bahkan tidak berani menyentuhnya. Kalau tidak, apa yang menanti kuil delapan ekstrim adalah bencana. Setelah melalui pembaptisan di tanah kekacauan dan kembali ke benua Scarlet Tide, Kin Lai menyadari bahwa pengetahuannya sebelumnya tidaklah cukup. Ia menyadari bahwa ada hirarki yang ketat di antara kekuatan-kekuatan. Itu adalah penghalang tebal yang sulit untuk dilintasi. Dia akhirnya mengerti bahwa pasukan berpangkat rendah hanya bisa mengikuti aturan. Namun, kekuatan yang benar-benar kuat dan orang-orang yang benar-benar kuatlah yang dapat menetapkan aturan. Di masa lalu, alasan mengapa aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim dapat menguasai benua gelombang merah adalah karena merekalah yang menetapkan aturan dan merupakan yang terkuat. Namun, saat Gunung Pedang Surgawi mengeluarkan perintah dan mengirim sinyal, aturan benua pasang surut merah langsung hancur berkeping-keping. Karena bagi kekuatan terkuat di benua Scarlet Tide, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim, Gunung Pedang Surgawi adalah kekuasaan mereka. Di bawah hirarki yang ketat, mereka hanya bisa mengikuti aturan Gunung Pedang Surgawi tanpa syarat. Jika tidak, mereka akan menghadapi kehancuran. Setelah memahami hal ini, Qin Lai, yang duduk di kereta perang kristal, kilatan petir melesat keluar dari matanya. Jiwa sejatinya tampak dicuci oleh air suci yang tak terlihat, menjadi bersih dan tak ternoda. Pada saat yang sama, lautan roh dan tiannya melonjak, dan sembilan istana kelahirannya tiba-tiba melepaskan sinar energi. Dalam sekejap mata, benang-benang es, petir, dan siklon bumi berwarna kuning terang segera memenuhi lautan spiritualnya dan saling melilit, menyebabkan dia merasakan sakit luar biasa, seolah-olah meridiannya saling melilit. Aku akan menerobos. Setelah Qin Lai bereaksi, dia menggertakan giginya dan memilih arah secara acak. Dia mengemudikan kereta perang kristal itu langsung ke hutan lebat yang menutupi langit. Ledakan. Kereta perang kristal itu mendarat dengan keras di tanah, mematahkan beberapa pohon kuno yang membutuhkan empat atau lima orang untuk memeluknya. Qin Lai melarikan diri dari kereta perang terlebih dahulu dan mendarat di antara dedaunan pohon kuno yang tidak terpengaruh. Dia segera memfokuskan pikirannya untuk memilah-milah kelainan di lautan rohnya, mencoba memisahkan energi roh yang bercampur aduk. Sembilan istana kelahiran menyimpan kekuatan guntur, es, dan bumi. Biasanya, mereka tidak saling mengganggu di dalam istana kelahiran, dan jelas terpisah. Namun saat itu, mereka tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka dan mengamuk tak terkendali di lautan rohnya, menyebabkan dia merasa pusing. Kembali. Sambil duduk di pohon, ia menahan nafas dan berkonsentrasi. Ia mencoba lagi dan lagi untuk menarik kembali energi roh dari berbagai atribut ke istana kelahiran mereka. Entah mengapa, ketiga kekuatan yang biasanya jinak dan bergerak sesuai pikirannya menjadi sangat ganas. Mereka tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Di dalam lautan spiritual, guntur dan kilat yang dahsyat berkeliaran dengan gila-gilaan, dan badai es juga mendatangkan malapetaka, melepaskan kabut yang sangat dingin ke lautan spiritual yang tak terbatas. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Kekuatan bumi, yang terlemah dari semuanya, membentuk perisai cahaya kuning terang, mengadopsi postur pertahanan pasif. Inilah kedua kalinya lautan rohnya kacau. Kinlai pernah mendengar Limu berkata bahwa para praktisi bela diri yang mengolah seni roh yang berbeda biasanya akan menghadapi badai serangan balik yang terbentuk oleh konflik kekuatan yang berbeda ketika mereka mengalami terobosan. Semakin banyak seni roh yang mereka kembangkan, semakin mengerikan badai yang akan datang. Sekarang, Kinlai akhirnya merasakannya secara mendalam. Saat ia tak mampu mengendalikannya, ia secara tragis mendapati darah di pembuluh darahnya juga gelisah. Benang-benang cahaya berdarah mengalir dari meridiannya ke lautan rohnya dan menjadi kekuatan berdarah keempat di lautan rohnya. Mereka seperti naga berdarah yang bergabung dalam pertarungan untuk menguasai lautan roh. Pada saat itu, Kinlai sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Ia dipelintir oleh empat kekuatan kacau hingga ia berharap mati saja. Es akan terbentuk di tubuhnya untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, petir akan menyambar dan menghancurkan es tersebut. Gumpalan kabut darah menyembur keluar dari pori-porinya, menyebabkan kabut darah di area tempatnya berada berangsur-angsur menebal. Tidak lama kemudian, saat petir dan es saling beradu, warna merah darah juga akan dibombardir dan menghilang. Kinlai merasa seakan-akan dirinya diiris oleh ribuan pisau. Dia secara pasif menahan pertempuran sengit di dalam tubuhnya dan mengeluarkan raungan kesakitan seperti binatang buas di hutan yang sunyi. Di saat kritis ini, dia ingin menggunakan Soul Suppressing Orb untuk segera memasuki kondisi Tauhless Tranquility. Celakanya, begitu pikiran itu muncul dalam benaknya, dia langsung pingsan. Pertarungan tidak berakhir di sini. Pingsannya tidak berlangsung lama. Puluhan detik kemudian, dia terbangun karena rasa sakit yang luar biasa. Dia segera menyadari bahwa pertempuran di dalam lautan rohnya sekali lagi meningkat. Tablet penyegel iblis yang seharusnya tersembunyi di dalam cincin spasialnya secara ajaib muncul di dalam lautan roh dan tiannya. Batu nisan tanpa kata itu terletak di tempat di mana pertempuran di lautan rohnya paling intens. Daerah itu dibombardir oleh guntur dan kilat yang dahsyat, badai es terus meledak, dan sinar cahaya berdarah meraung seperti naga raksasa. Itu berada di pusat sembilan istana kelahiran. Sembilan istana kelahiran itu bagaikan matahari yang menyilaukan, yang terus-menerus melepaskan sejumlah besar kekuatan dan berkumpul di area itu. Berbagai jenis kekuatan itu tampaknya ingin mendapatkan sesuatu yang sangat penting saat dia menerobos ke alam pemenuhan. Oleh karena itu, semua pihak berusaha sekuat tenaga. 662. Kinlai disiksa sampai berada antara hidup dan mati. Di dalam lautan rohnya, berbagai macam kekuatan saling berebut, menyebabkan dia menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Dia bahkan tidak bisa memasuki alam ketenangan tanpa pikiran untuk melarikan diri. Sembilan istana kelahirannya bagaikan matahari, yang melepaskan kekuatan dahsyat. Tablet penyegel iblis itu entah kenapa muncul di lautan rohnya, tempat di mana semua jenis kekuatan sedang bergejolak. Kinlai terkejut. Suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, tujuh cahaya dewa yang menyilaukan melayang keluar dari tablet itu. Cahaya ilahi itu bagaikan pelangi yang berenang melalui lautan rohnya. Mereka tampak sedang bermain-main dengan sesuatu, melepaskan riak-riak misterius yang besar, kuno, dan mengguncang jiwa. Dalam keadaan linglung, Kinlai mendengar suara-suara iblis yang tidak dikenal itu lagi, dan pikirannya mulai goyah. Rasa sakit yang menyiksa di lautan rohnya semakin melemah saat suara-suara misterius itu terdengar. Ular petir, badai es, dan sinar cahaya berdarah tampaknya merasakan sesuatu dan menjadi tenang untuk sementara waktu. Gurul-gurul. Di dalam pembuluh darahnya, darahnya tampak terbakar dan mendidih bagai minyak mendidih. Rasa panas yang menyengat keluar dari setiap pembuluh darahnya. Panas yang menyengat yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi seakan ingin membakar semuanya menjadi abu. Kinlai terkejut. Pada saat ini, rasa terbakar di pembuluh darahnya membawa siksaan yang lebih parah ke tubuhnya dibandingkan dengan pertempuran di lautan rohnya. Suara mendesing, suara mendesing. Tujuh cahaya dewa yang menyilaukan keluar dari tablet penyegel iblis dan melesat ke lautan rohnya. Tak lama kemudian, tujuh cahaya ilahi menerobos penghalang lautan rohnya dan bersinar di dalam tubuhnya. Cahaya itu mengalir di pembuluh darahnya dan melepaskan energi kuno yang besar. Itu seperti katalisator. Tampaknya sedang mengkatalisasi sesuatu. Sakit sekali. Kinlai mengumpulkan kesadarannya yang belum runtuh untuk merasakan kelainan darahnya. Kesadaran jiwanya memasuki kedalaman darahnya. Pada saat itu, dia begitu terkejut dengan pemandangan di dalam darahnya hingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pada saat ini, darah merah yang mengalir di setiap pembuluh darah tampaknya telah berubah menjadi magma yang bergolak dan membara. Darah yang mengalir mendidih. Kadang-kadang, Rune kuno akan melompat keluar dari darah yang mendidih. Mereka berkelebat lalu menghilang. Dia mengumpulkan seluruh kesadaran pikirannya untuk menyelidiki. Yang mengejutkannya, ia mendapati bahwa huruf-huruf misterius yang keluar dari darahnya yang mendidih itu tampak seperti tanda kuno yang tak terhapuskan dalam garis keturunannya yang telah menyatu dengan organ, tulang, dan sel-selnya. Jejak abadi yang telah ada dalam darahnya sejak ia lahir sekarang dirangsang oleh tablet penyegel iblis. Itu adalah kekuatan yang masih jauh dari mampu ia kendalikan, atau bahkan ia tanggung sepenuhnya dari kekuatan garis keturunannya. Darahnya mendidih seperti magma terpanas di dunia. Di tengah gelombang panas yang membakar, simbol-simbol misterius yang mewakili makna yang sama muncul satu demi satu. Seperti jejak asal-usul kehidupan, mereka terus melompat keluar dari darahnya yang mendidih. Ia menyatu dengan anggota tubuh dan tulangnya, mencap seluruh tubuhnya bagai besi panas. Itu adalah siksaan yang tak tertahankan. Yang membuatnya terkejut, ia menemukan bahwa simbol-simbol kuno itu benar-benar telah mengalir keluar dari nadinya dan masuk ke lautan spiritual dantiannya. Setelah karakter-karakter kuno yang misterius memasuki lautan spiritualnya, kekuatan spiritual dengan berbagai atribut yang sebelumnya sangat keras dan tak tertandingi, tiba-tiba menjadi jinak. Kekuatan roh guntur, es, bumi, dan darah segera berhenti bertarung. Mereka semua menjadi patuh, dan sembilan istana kelahiran tidak lagi melepaskan kekuatan yang melonjak. Anehnya, tiga istana kelahiran guntur, tiga istana kelahiran es, dan tiga istana kelahiran bumi bagaikan bola petir, es, dan bumi. Mereka bergerak semakin dekat satu sama lain. Kin Lai terkejut saat mengetahui tiga bola petir menyatu, tiga bola es berkumpul dalam cahaya dingin, dan tiga bola bumi menjadi satu. Penggabungan istana kelahiran dengan atribut yang sama menyebabkan sembilan istana kelahiran menjadi tiga istana kelahiran. Kekuatan roh darah yang memasuki lautan rohnya dengan patuh bergabung ke dalam karakter kuno setelah mereka masuk. Kekacauan di lautan rohnya segera menjadi tenang setelah karakter-karakter misterius itu muncul. Namun, rasa sakit luar biasa di tubuh Kin Lai tidak meredah. Lautan spiritualnya tidak lagi kacau. Namun, simbol-simbol magis misterius yang muncul dari darahnya yang mendidih menyatu ke dalam anggota tubuhnya dan membekas di tulang, organ, dan sel-selnya. Rasa sakit yang membakar yang ditimbulkannya bahkan lebih hebat daripada pertempuran sengit di lautan spiritualnya. Namun ketika pertempuran di lautan rohnya menghilang dan dia mencoba memasuki ketenangan tanpa pikiran lagi, semuanya berjalan lancar. Ketika hanya ada satu suara tersisa di lautan roh dan tubuhnya dan hanya satu jenis kekuatan penguasa, ia berhasil melangkah ke ketenangan tanpa pikiran. Rasa sakit seperti itu yang biasanya tak tertahankan menjadi dapat tertahankan dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran. Kesadaran jiwanya tampak melayang ke dalam soul suppressing orb dan dia mengamati perubahan dalam tubuhnya seperti orang luar. Ia melihat darah yang mendidih dalam nadinya bagaikan lahar dan karakter-karakter misterius terus-menerus melayang keluar darinya. Rune-rune itu tertanam di tulang-tulangnya, organ-organnya, tengkoraknya, jari-jarinya, dan semua bagian kecil tubuhnya. Dia hanya menonton dalam diam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia mengenali rune misterius itu. Rune kuno misterius itu keluar dari darahnya yang mendidih. Rune itu artinya, Raging Flame. Inilah kekuatan garis keturunan yang tertanam dalam darahnya. Ras yang paling kuno dan kuat dapat mewariskan warisan mereka melalui garis keturunan mereka. Bagi banyak makhluk hidup purba tingkat tinggi, garis keturunan murni adalah harta karun terbesar dalam tubuh mereka. Garis keturunan murni itu tertanam dengan rahasia paling ortodoks dan kuno dari ras mereka. Saat makhluk hidup ini tumbuh semakin kuat, hal-hal yang berakar dalam garis keturunan mereka perlahan akan bangkit dan menampakkan diri sedikit demi sedikit. Keturunan ras paling kuat dengan garis keturunan murni tidak perlu khawatir tidak dapat mengolah atau menemukan rahasia mereka sendiri. Ini karena seni kultifasi terkuat ras mereka, sejarah panjang ras mereka, dan semua jenis seni rahasia kuno akan tertanam dalam darah mereka sejak mereka dilahirkan. Bagi ras kuno dan misterius itu, garis keturunan bagaikan perpustakaan ras manusia. Ia mencatat semua rahasia ras. Selama keturunan dengan garis keturunan murni tumbuh dan berubah, saat mereka tumbuh kuat, mereka akan mampu membuka garis keturunan mereka dan menemukan rahasia ras mereka sedikit demi sedikit. Ini juga merupakan jaminan bahwa ras yang kuat tidak akan mengalami kemunduran. Hanya dengan memusnahkan setiap anggota ras yang kuat, ras tersebut barulah benar-benar menghilang. Kalau tidak, ketika makhluk baru lahir, anak dengan garis keturunan murni lahir, asalkan dia tumbuh dewasa, asalkan dia berangsur-angsur tumbuh kuat, misteri garis keturunan murninya akan terbangun dengan sendirinya, dan membimbingnya selangkah demi selangkah kembali ke jalan menuju puncak. Ras yang lahir dengan warisan yang tertanam dalam garis keturunan mereka semuanya sangat kuat dan disukai oleh surga. Jadi saya sama dengan Yusi. Sekalipun aku bukan anggota lengkap suatu ras asing, aku memiliki garis keturunan ras asing yang paling murni dan ortodoks yang mengalir dalam tubuhku. Kin Lai mengerti. Darah dewa jahat dalam tubuh Ling Yusi adalah garis keturunan murni dari ras nether kegelapan. Setelah garis keturunannya terbangun, dia hampir terlahir kembali sepenuhnya. Dia berubah begitu banyak sehingga Kin Lai tidak dapat mengenalinya. Darah umumnya sangat mempercepat laju peningkatan jiwa Ling Yusi. Saat ia tumbuh lebih kuat, ia dapat mengekstrak lebih banyak hal dari garis keturunannya. Sekalipun dia tidak secara aktif mencari masa lalu ras dark nether, jika dia cukup kuat, dia bisa langsung memahami masa lalu dari garis keturunannya. Itulah kemampuan unik yang diberikan surga kepada ras yang kuat. Semuanya tercatat dalam garis keturunan murni. Setiap keturunan ras yang kuat dapat perlahan-lahan menggali garis keturunan mereka setelah mereka menjadi kuat. Kin Lai akhirnya mengerti mengapa dia bisa merasakan darahnya mendidih berkali-kali ketika dia berlatih seni roh darah, memadatkan saripati darah kehidupan, atau ketika dia merasa sulit mengendalikan emosinya. Itulah kekuatan garis keturunan yang bergerak, berjuang, dan mencoba untuk bangkit. Sayangnya, mungkin karena wilayah kekuasaannya terlalu rendah di masa lalu, atau mungkin metodenya salah, dia tidak pernah mampu membangkitkan kekuatan garis keturunan. Kali ini, setelah pembantaian di Kepulauan Matahari Terbenam, seni sublimasi batas Duan Kianji, dan terobosannya di alam pemenuhan, dia akhirnya melangkah di jalur kebangkitan garis keturunan. Dia secara peka merasakan bahwa seni sublimasi batas sangat penting bagi kebangkitan garis keturunannya. Tablet penyegel iblis adalah katalisator untuk membangkitkan garis keturunannya. Batu nisan yang berhubungan erat dengan delapan mayat dewa dan makam dewa ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan garis keturunannya. 663 Selama kebangkitan garis keturunan pertama Kin Lai, karakter-karakter dewa yang terbang keluar dari darahnya mewakili satu makna, api. Kobaran api, kobaran api, kobaran api. Dalam keadaan tenang tanpa pikiran, Kin Lai mengunyah kata api. Ketika dia memikirkan namanya sendiri, dia tampaknya mengerti. Kobaran api, dalam namanya pasti berasal dari karakter ilahi ini. Ini berarti bahwa orang yang memberinya nama itu pasti tahu bahwa ia memiliki garis keturunan murni dari ras asing. Karakter ilahi yang menyala-nyala merupakan asal-usul namanya. Tampaknya karakter ini mewakili nama keluarga kuno dari ras tertinggi. Blaze merupakan jejak yang paling dalam. Ketika ia tengah tenggelam dalam pikirannya, karakter-karakter dewa yang melambangkan amukan api terus beterbangan dari darahnya yang bagaikan lahar, terus meninggalkan bekas pada anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Kin Lai perlahan menyadari bahwa tubuh anehnya tampaknya tidak mampu menahan jejak karakter dewa api. Tubuhnya perlahan menghitam. Di bawah nyala api, ia tampak berubah menjadi arang. Seolah-olah dia, pada saat ini, tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari kebangkitan garis keturunan pertama. Meskipun ia menghindar dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, kesadarannya perlahan-lahan kabur di bawah kobaran api. Ia perlahan-lahan kehilangan kendali atas jiwa dan tubuhnya. Dia pingsan lagi. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa lebih banyak karakter dewa yang menyala-nyala muncul di permukaan kulitnya setelah dia pingsan. Karakter kuno yang mengandung makna khusus itu melilit tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Seolah-olah dia sedang disempurnakan menjadi artefak roh dan perlahan-lahan dibakar. Percikan api menyembur dari tubuhnya seperti magma murni. Hutan hijau subur ini. Api diam-diam muncul darinya. Satu percikan saja dapat memicu kebakaran padang rumput. Tidak lama kemudian, hutan itu tenggelam dalam api. Kresek-kresek. Hutan terbakar hebat. Api menyebar ke sekitarnya, dan area yang dicakupnya pun semakin membesar. Kinlai tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia yang tak sadarkan diri tenggelam ke dalam kondisi tidur yang aneh di tengah kebakaran hutan. Dalam kondisi ini, ia tidak bisa merasakan sakit. Ia hanya merasakan tubuhnya dibalut bola hangat. Rasanya sangat nyaman. Seluruh tubuhnya terasa rileks. Dia tidak tahu perubahan di dunia luar. Dia tidak tahu bahwa hutan tempat dia berada-berada dalam batas lembah kisah. Hutan terbakar hebat, menyebabkan makhluk-makhluk roh di dalamnya berhamburan ketakutan. Oleh karena itu, para seniman bela diri di lembah kisah pun waspada. Banyak anak muda berkumpul untuk menyelidiki situasi tersebut. Akan tetapi, karena api masih berkobar hebat, mereka tidak dapat masuk lebih dalam lagi. Dia hanya bisa menunggu di luar. Mereka menebang pohon-pohon di pinggiran untuk menghentikan penyebaran api. Dengan perlahan, ia menunggu api melemah dan padam. Penantian ini berlangsung selama tiga hari. Tiga hari kemudian, kebakaran di tengah hutan berangsur-angsur meredah. Para pejuang dari lembah kisah akhirnya berani masuk lebih dalam ke dalam hutan. Setelah seharian perjalanan, mereka tiba di lokasi Kin Lai dan langsung melihat kereta perang kristal yang indah. Kereta perang kristal yang terbuat dari bahan roh khusus itu tidak terbakar menjadi abu oleh kebakaran hutan. Kereta itu tembus cahaya di bawah sinar matahari dan memancarkan kilau yang indah dan mempesona. Mata para seniman bela diri lembah kisah berbinar saat mereka bersorak dan bergegas mendekat. Mereka tidak menemukan bahwa ada orang kulit hitam di tengah-tengah abu. Mereka tidak menyadari bahwa ada getaran jiwa yang berasal dari orang itu. Ini adalah artefak roh terbang, sangat berharga, teriak seseorang. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dua tahun lalu, ketika Joyful Union Sec datang ke Scarlet Tidekontinen, mereka tampaknya telah menggunakan artefak roh terbang seperti ini. Praktisi bela diri Gold Vienfali lainnya sangat bersemangat. Dia mendengar bahwa bahkan aliansi Suantian dan Eight Extreme Temple tidak memiliki kereta perang kristal seperti ini. Benda ini dapat terbang di langit dan sangat cepat. Lebih dari sepuluh praktisi bela diri lembah kisah berdesakan di dalam kereta perang kristal. Mereka menyentuh dan bergerak dengan penuh semangat tetapi tidak dapat melakukan apapun. Mereka tidak memiliki metode untuk mengendalikan kereta perang kristal itu. Hem, seorang gadis muda yang mengenakan pakaian Dark Vienfali tiba-tiba berseru. Ada mayat hitam hangus di sana. Para praktisi bela diri lembah kisah yang berdesakan di dalam kereta perang kristal juga bereaksi. Mereka menatapkin lai yang hangus dengan ekspresi terkejut. Orang ini pasti pembakarnya, teriak seorang praktisi bela diri lembah iblis emas. Sayang sekali dia sudah meninggal. Kalau tidak, mereka mungkin bisa mendapatkan informasi. Men, kalau saja dia tidak mati, mereka bisa mendapatkan metode untuk mengoperasikan artefak roh terbang ini. Sungguh sangat disayangkan. Kelompok itu berbincang-bincang dan tidak terlalu memikirkan mayat hitam hangus itu. Mereka masih asyik mempelajari kereta perang kristal itu. Hanya gadis muda yang berteriak itu yang berpikir sejenak lalu turun dari kereta perang kristal itu. Ia berjalan menuju Qin Lai. Qin Lai sebenarnya sudah bangun. Ketika para praktisi bela diri lembah kisah ini berkumpul dari segala arah, dia merasakan getaran jiwa orang-orang ini dan segera terbangun. Orang-orang ini hanya berada di alam pemurnian dan alam pembukaan kelahiran. Tak satupun dari mereka yang telah melangkah ke alam manifestasi. Dengan alam yang begitu rendah, sekalipun dia tidak bergerak, orang-orang ini tidak akan bisa menyakitinya. Jadi dia tidak terburu-buru. Kenyataannya, sekalipun dia terburu-buru, itu tidak ada gunanya. Dia tahu bahwa dia telah memasuki alam pemenuhan. Dia bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dengan menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan, dia menemukan bahwa darahnya yang mendidih telah tenang sejak lama. Tidak ada lagi karakter ilahi yang menyala-nyala di anggota tubuh dan tulangnya. Seolah-olah semuanya telah kembali normal. Namun, karena garis keturunannya bangkit dan karakter dewa api tercetak di anggota tubuh dan tulangnya, air di tubuhnya menguap. Dia seperti mayat kering dalam keadaan mati suri yang aneh. Dia tidak bisa bergerak. Ia sangat butuh untuk memulihkan dirinya. Dia tidak bisa membuka matanya, tetapi dia bisa merasakan seseorang mendekat. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan berteriak dengan suara seperti nyamuk, air, air, air. Gadis muda dari Dark Vien Fali akhirnya masuk. Di antara arang hitam yang hangus, sesosok tubuh hitam yang layu tergeletak tak bergerak. Pemandangan yang mengerikan dan jelas telah terbakar hingga mati dalam waktu yang lama. Mata gadis muda itu membelalak. Ia segera melihat beberapa cincin spasial di tangan mayat hitam hangus ini. Matanya tiba-tiba berbinar. Kekuatan tingkat besi hitam seperti lembah kisah. Hanya para penguasa lembah dan tetua yang memiliki kekayaan untuk memiliki cincin spasial. Murid-murid biasa seperti dia. Mereka tidak dapat memiliki barang berharga seperti itu. Karena kereta perang kristal itu dibutuhkan, Kin Lai memiliki tiga cincin spasial di tangannya. Meskipun ketiga cincin spasial itu berwarna hitam pekat dan telah kehilangan kilaunya, gadis muda itu segera mengenalinya. Jantungnya berdebar kencang. Dia menggunakan punggungnya yang kurus untuk menghalangi pandangan para senior di kereta perang kristal itu agar mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Gadis muda itu licik dan ingin mengambil ketiga cincin spasial itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia menyelinap mendekat. Ketika dia mendekat dan bersiap mengambil tiga cincin spasial, dia segera mendengar suara yang sangat lemah. Air, air. Gadis muda itu tiba-tiba terdiam. Bahunya sedikit gemetar. Dia menggertakkan giginya dan mulai berjuang di dalam. Haruskah dia mengeluarkan kantong air dan menuangkan air ke mulut orang ini, atau haruskah dia mengambil kesempatan untuk membunuh orang ini dan mengambil tiga cincin spasial untuk dirinya sendiri. Dia berjuang di dalam. Di kejauhan, para praktisi bela diri lembah kisah di atas kereta perang kristal. Mereka masih mencari cara untuk mengaktifkan kereta perang kristal. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja menyentuh inti listrik. Dia mengaktifkan kekuatan di dalam batu roh. Kereta perang kristal ini tiba-tiba melolong dan membawa para praktisi bela diri lembah kisah ke langit. Mereka langsung bersorak kegirangan. Jadi tidak seorang pun memperhatikan gadis muda itu merontak kesakitan. Air, air, tangisan Kinlai yang pelan dan terputus-putus begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Karena jaraknya yang dekat, gadis muda itu dapat mendengar semuanya dengan jelas. Matanya menatap ketiga cincin luar angkasa, ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa lama kemudian, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, saya harap saya tidak akan menyesalinya di masa mendatang. Sambil berbicara, dia akhirnya mengeluarkan kantung air dan menempelkan air itu ke bibir kering Kinlai. Tetesan air mengalir keluar dari kantung air dan masuk ke mulut Kinlai. Ajaibnya, saat tetes air pertama masuk ke mulutnya, tubuh Kinlai yang tak berdaya tampak disuntik dengan vitalitas yang kuat. Tetesan-tetesan air ini sungguh biasa saja, tetapi saat ini, mereka tampak mengandung energi yang tak terbatas. Tetesan air di mulut Kinlai seperti energi termanis yang menyehatkan mulut kering Kinlai dan perlahan meluncur ketenggorokannya ke dalam tubuhnya. Tubuh mumi Kinlai dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya seperti hujan setelah kemarau panjang. Dengan sangat cepat, kantung air yang diambil gadis itu dikosongkan oleh Kinlai. Pada saat ini, Kinlai akhirnya bisa membuka matanya. Melihat gadis muda yang tidak dikenalnya itu, dia berkata, beri aku lebih banyak air, terima kasih. Orang yang aneh. Gadis muda itu bergumam. Dia mengeluarkan kantung air dari pinggangnya dan menuangkan air bersih ke mulut Kinlai. Setelah Kinlai meminumnya sampai habis, dia berkata, apakah masih ada lagi? Ada sungai kecil yang airnya banyak. Kalau kamu mau minum, pergilah dan minum. Gadis muda itu berkata dengan tidak sabar. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Mata Kinlai dipenuhi dengan kepahitan saat dia memohon, jika tidak merepotkan, bisakah kamu membantuku mendapatkan beberapa kantung air lagi? Dengan lima kantung air lagi, ia akan mampu memulihkan 10% air dalam tubuhnya dan bergerak sendiri. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu memiliki kereta perang kristal? Gadis muda itu tidak langsung setuju dan bertanya sebagai tanggapan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi waspada. Kinlai mengerutkan kening. Dia mengamati gadis muda itu dengan saksama. Dari pakaian gadis muda itu, dia perlahan mengenali identitasnya. Dia adalah murid lembah iblis kegelapan. Ling Yusi dan Ling Suansuan telah berkultifasi di bawah bimbingan Jiulyuyu dan merupakan murid inti lembah iblis kegelapan. Luli juga merupakan anggota lembah iblis kegelapan. Serangkaian pikiran melintas di benaknya. Kinlai tiba-tiba berkata, Luli dan aku berteman. Kau kenal suster lu. Gadis muda itu terkejut dan kemudian raut wajahnya sedikit berubah. Dia berkata dengan suara pelan, suster lu telah dipenjara selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Kinlai terkejut dengan cara dia dipenjara. Di masa lalu, saudari lu membocorkan informasi dan membantu anggota keluarga Ling lolos dari kejaran lembah kisah. Dia menyebabkan master lembah Sen dan master lembah Gold Vien Jia Songlin meninggal. Setelah kejadian itu, pihak lembah mengejar tanggung jawabnya dan memenjarakannya. Sudah beberapa tahun berlalu, gadis muda itu menjawab. Sambil berhenti sejenak, gadis muda itu berkata, Kamu benar-benar teman suster lu. Kinlai mengangguk. Kalau begitu, baiklah, aku akan membantumu mengambil air. Gadis muda itu menggertakan giginya dan berkata, dulu, kakak lu memperlakukanku dengan sangat baik. Demi kakak lu, aku akan membantumu kali ini. Jangan bergerak, teruslah memukul kepalamu. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan melihatmu. Baiklah. 664. Luli. Ketika gadis itu pergi mengambil air, Kinlai bergumam dan tidak bisa menahan diri untuk mengingat masa lalu. Dia masih ingat ketika Jiulyuyu melewati kota keluarga Ling, dia jatuh cinta pada Ling Yusi dan Ling Suan-Suan dan ingin menjadikan kedua saudari itu sebagai murid dan membawa mereka ke lembah kisah. Pada saat itu, Ling Yusi enggan pergi dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dialah yang membujuk Ling Yusi untuk meninggalkan kota keluarga Ling. Ketika hatinya mengeras dan mendorong Ling Yusi keluar dari ruangan kecil itu, Luli melayang dan menyodorkan pil pemesanan natal ke tangannya melalui pintu. Dia menyuruhnya untuk melupakan Ling Yusi mulai sekarang. Dia berkata bahwa dia dan Ling Yusi adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Dia masih ingat kesombongan dan ketidakpedulian Luli di masa lalu. Namun, ketika dia dan Song Tingyu terjebak di alam neter dan penguasa lembah baru Lembah Iblis kegelapan, Shen Meilan, ingin menikahkan Ling Yusi dengan Li Zhongzeng sebagai selir, Luli lah yang memberitahu keluarga Ling dan Tu Ze serta Zhuokian dari Aula Asura kegelapan, sehingga menciptakan peluang bagi keluarga Ling untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia berhasil menyelamatkan keluarga Ling. Luli bersikap dingin terhadapnya, tetapi dia setia kepada Ling Yusi dan Ling Suan-Suan dan membantu mereka berkali-kali. Saat ini, dia dipenjara di Lembah Kisa karena dia telah membantu keluarga Ling di masa lalu dan menyebabkan kematian Shen Meilan dan Jia Songlin. Qin Lai mengerutkan kening dalam hati. Dia punya rencana. Setelah pulih, dia akan membantu Luli keluar dari jurang penderitaan dan membalas budi atas nama keluarga Ling. Ledakan. Kereta perang kristal yang terbang di langit tiba-tiba jatuh dari langit karena operasi yang tidak tepat dari para pemuda Lembah Kisa. Para praktisi bela diri yang berkerumun di kereta perang itu semuanya terluka dan mulai berteriak serta berdebat, menyalahkan satu sama lain atas kecerobohan mereka. Pei Siang, apa yang kau lakukan? Teriak seorang praktisi bela diri Lembah Iblis Emas. Apakah kau menemukan sesuatu pada mayat hangus itu? Tanya orang lain. Ah, gadis itu, yang baru saja mengisi kantung airnya dengan air, kembali dan berjalan ke arah Qin Lai. Dia sudah sangat dekat dengan Qin Lai. Saat ini, dia terkejut oleh suara itu. Setelah berteriak pelan, dia buru-buru berkata, Tidak, aku tidak menemukan apapun. Dia sudah terpanggang. Gadis muda itu bernama Pei Siang. Dia hanyalah murid kecil Lembah Iblis Kegelapan. Kultifasinya rendah dan dia tidak memiliki status khusus. Lembah Kisa dibentuk oleh Lembah Iblis Mendalam, Yin, Logam, Kayu, Air, Api, dan Tanah. Di masa lalu, Lembah Iblis Mistik dan Lembah Iblis Kegelapan selalu menjadi yang terkuat. Lima Iblis Logam, Kayu, Air, Api, dan Tanah lebih lemah. Namun ketika selama Lembah Iblis Kegelapan dan Shen Maylan generasi baru tewas di tangan Kin Lai, kekuatan Lembah Iblis Kegelapan langsung jatuh ke dasar. Lembah Iblis Kegelapan saat ini adalah lembah terlemah di Lembah Kisa. Bahkan pemimpin lembah belum dipilih. Karena itu, Pei Siang yang berasal dari Lembah Iblis Kegelapan adalah orang yang tidak memiliki status di antara orang banyak. Itu tidak benar. Seorang praktisi bela diri Lembah Iblis Emas bereaksi dan berteriak, orang ini datang dengan kereta perang kristal. Seseorang yang bisa mengendarai kereta perang kristal pastilah orang kaya. Dia pasti punya kelebihan. Teriak seseorang. Ayo pergi dan lihat. Pada saat ini, para praktisi bela diri Lembah Kisa yang berkumpul di kereta perang kristal menjadi bersemangat. Ekspresi Pei Siang berubah. Melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar Kin Lai, dia merasa bingung. Air, cepat tuangkan air padaku. Kata Kin Lai dengan suara rendah. Pei Siang sangat dekat dengan Kin Lai. Mendengar ini, dia dengan panik menarik sumbat dua kantong air. Mengikuti perintah Kin Lai, dia memercikan air di dalam kantong ke tubuh Kin Lai. Dia buru-buru mengingatkan, sembunyikan cincin di tanganmu. Kedua kantong air itu berubah menjadi dua aliran yang mengalir ke permukaan tubuh Kin Lai. Anehnya, tubuh Kin Lai yang hangus bagaikan spons yang dengan rakus menyedot semua air tanpa menyisakan setetes pun. Tubuh yang hangus dan layu itu mulai terisi dengan sangat cepat setelah menerima dua kantong air. Pei Siang tercengang. Pada saat ini, para praktisi bela diri Lembah Kisa berkumpul dari arah kereta perang kristal. Mereka mengepung Kin Lai Cincin Spasial Tiga cincin spasial Mata seseorang berkilat penuh keserakahan. Astaga, orang ini benar-benar kaya, dia benar-benar memiliki tiga cincin spasial. Lepaskan cincinnya, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Aku menduga pasti ada harta karun yang besar. Tentu saja. Semua orang menjadi bersemangat. Mata semua orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan bahu mereka bergetar tak terkendali. Dia masih hidup, kata Pei Siang mendesak. Hidup, dia masih hidup, ekspresi praktisi bela diri lembah iblis emas yang bernama Yin Cheng menjadi gelap. Hu Ming telah terbakar abis, bagaimana dia masih bisa hidup. Sambil berbicara, Yin Cheng melewati kerumunan dan berjalan menuju Kin Lai. Di bawah tatapan penuh nafsu semua orang, Yin Cheng melangkah maju dan bersiap melepaskan cincin spasial dari jari Kin Lai. Namun, ketika dia melihat telapak tangan dan jari Kin Lai yang hangus, dia memperlihatkan ekspresi jijik dan tiba-tiba mengeluarkan belati. Apa yang kau lakukan? Teriak Pei Siang. Karena dia sudah mati, aku akan memotong jarinya agar lebih mudah mengeluarkan cincin spasial. Ekspresi Yin Cheng tampak muram. Orang ini sudah seperti ini, dia mungkin telah diracuni. Jika aku menyentuh jarinya, aku mungkin juga akan terinfeksi. Lebih baik aman. Dia hidup. Aku baru saja bilang, dia masih hidup. Pei Siang merasa sangat cemas. Minggir. Yin Cheng melambaikan tangannya. Tirai cahaya kemasan menyala dan melemparkan Pei Siang ke samping. Jangan menghalangi jalanku. Para praktisi bela diri lembah kisa lainnya juga menatap Pei Siang dengan dingin. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kau ingin berbagi, bukan? Pei Siang sudah lama berada di samping mayat itu, tidak mungkin dia tidak mendapatkan apapun. Dia, mungkinkah dia sudah mendapatkan sesuatu? Salah satu dari mereka memasang ekspresi bingung. Dia tidak langsung melepaskan tiga cincin spasial itu, tetapi pergi mengambil air. Mungkinkah cincin itu terlalu panas, jadi dia mendinginkannya terlebih dahulu dengan air? Itu pasti terjadi. Pelacur kecil ini seharusnya sudah mendapatkan sesuatu. Cari tahu keadaan tubuhnya. Orang-orang lainnya berdiskusi dan kemudian menatap Pei Siang dengan tidak bersahabat. Tiga praktisi bela diri lembah iblis api mendengus dan segera mendekati Pei Siang. Salah satu dari mereka berkata dengan niat jahat, Pei Siang, lepaskan pakaianmu, buka tasmu, dan biarkan kami memeriksanya dengan saksama. Setelah itu kami akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau melakukan ini? Pei Siang begitu cemas hingga hampir menangis. Seseorang yang datang dengan kereta perang kristal, bahkan jika dia sudah mati, pasti memiliki sesuatu yang baik pada dirinya. Api keserakahan di mata orang itu semakin kuat. Bagi kami, hanya hal kecil yang dapat mengubah hidup kami, jadi kami tidak akan melepaskannya. Yin Cheng dan orang-orang ini terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menargetkan Qin Lai, yang lainnya Pei Siang. Dengan kemungkinan kekayaan yang besar, keserakahan di hati mereka pun terstimulasi sepenuhnya. Mereka semua ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengubah nasib mereka. Tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Teman, entah kau hidup atau mati, aku akan mengambil tiga cincin spasial ini. Yin Cheng mendengus dingin, belati di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan saat tiba-tiba menebas ke bawah. Dentang. Ketika belati itu mendarat di jari Qin Lai yang terbakar, seolah-olah belati itu mengenai senjata logam. Percikan api benar-benar menyembur keluar. Lapisan cahaya bumi kuning terang tiba-tiba terlepas dari tangan Qin Lai dan membentuk penghalang yang lembut namun kokoh. Ekspresi Yin Cheng berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya buruk. Tak peduli orang yang ditikamnya adalah orang hidup atau orang mati, kalau mereka tergeletak tak bergerak dan seluruh tubuhnya hangus menghitam, serta ia tidak bisa menggunakan senjata tajam untuk memotong jari orang lain, berarti ia tidak mampu untuk memancing amarah mereka. Cahaya dingin melintas di tangan Qin Lai. Sis. Tiga kantong air yang tergantung di pinggang Yin Cheng ditembus oleh cahaya dingin, dan air di dalamnya mengalir keluar. Semuanya mendarat di tubuh kering Qin Lai. Semua tetesan air sekali lagi diserap oleh Qin Lai tanpa meninggalkan setetes pun. Degup-degup. Detak jantung yang kuat tiba-tiba datang dari dada Qin Lai seperti drum yang tumpul, menyebabkan ekspresi Yin Cheng berubah. Kau menginginkan cincin spasialku. Pada saat ini juga Qin Lai membuka matanya dan perlahan duduk. Dia menyeringai padanya. Yin Cheng ketakutan setengah mati. Cek-cek. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Lai berkata dengan nada mengejek, Sayangnya, bahkan jika aku mati, kamu mungkin tidak dapat melepaskan cincin spasialku. Belum lagi, aku belum mati. Sambil berkata demikian, Qin Lai akhirnya berdiri dan mengangkat tangannya hendak menamparkan kepala Yin Cheng. Ledakan. Yin Cheng berdarah dari semua lubangnya dan kepalanya menyusut ke dalam lehernya. Dia meninggal seketika. 665. Setelah menamparkan Yin Cheng, Qin Lai berbalik dan mendapati bahwa praktisi bela diri lembah kisah yang tersisa telah mengepung Pei Siang. Mereka akan menelanjangi Pei Siang dan memeriksa tubuhnya. Pei Siang memohon dan berharap orang-orang itu berhenti. Namun karena keserakahan mereka, orang-orang itu tidak mau mendengarkan satu pun perkataan Pei Siang. Lembah iblis kegelapan yang lemah saat ini menyebabkan status Pei Siang menjadi sangat lemah. Tidak ada yang memperhatikannya. Aku, aku akan melepaskannya, jangan mendekat lagi. Pei Siang tiba-tiba berteriak. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk mereka, demi melindungi dirinya sendiri dan tidak menyebabkan hasil yang lebih tidak terduga. Dia bersiap untuk menanggung penghinaan. Dia menanggalkan pakaiannya dan mengosongkan semua sakunya untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengambil apapun dari Kin Lai. Para praktisi bela diri lembah iblis emas menyeringai. Biarkan dia melepasnya. Seseorang tertawa lagi. Di bawah tatapan orang banyak, Pei Siang menggertakkan giginya. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia mengulurkan tangan untuk melepaskan ikat pinggang yang melilit pinggangnya. Suara mendesing. Tiba-tiba sambaran petir menyambar. Setelah petir terbentuk, berubah menjadi penampilan Kin Lai yang terbakar. Mata Pei Siang tertegun dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat berikutnya, bagaikan seekor binatang buas purba yang menyerbu kawanan domba, Kin Lai tiba-tiba menyerbu ke arah pusat para praktisi bela diri lembah kisah. Pada saat ini, ratapan para praktisi bela diri lembah kisah bergema di telinga Pei Siang. Semua yang dilihatnya berwarna darah. Retakan. Suara tulang yang remuk terdengar dari orang-orang itu. Dalam waktu 10 detik, semua orang itu jatuh ke tanah, tubuh mereka berlumuran darah. Tak seorang pun selamat. Aku akan pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Kin Lai bergerak bagai kilat. Dia menghilang dari sisi Pei Siang. Pei Siang menatap bingung ke arah kepergian Kin Lai. Dia menatap mayat-mayat berdarah di tanah. Dan kemudian melihat Yin Cheng yang berdarah dari semua lubangnya. Dia tercengang. Mengapa? Mengapa seperti ini? Pei Siang tampak putus asa saat bergumam pada dirinya sendiri. Ketakutan dan kecemasan perlahan muncul di wajahnya. Yin Cheng dan yang lainnya memiliki status di lembah kisah dan sangat dihormati oleh lembah iblis emas dan lembah iblis api. Salah satu dari mereka berasal dari lembah iblis mistik dan juga memiliki status yang luar biasa. Sekarang, mereka semua sudah mati di sini. Lembah kisah tentu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka pasti akan memperjuangkan masalah ini dengan sekuat tenaga. Dia, Pei Siang, juga akan dikejar gila-gilaan oleh lembah kisah karena tindakan Sembrono Kin Lai. Tidak, ini buruk. Dark Vian Fali sudah lemah sejak awal. Tidak akan ada yang bisa melindungiku kali ini. Semakin Pei Siang memikirkannya, semakin takut pula dia. Celepuk. Di sisi lain, Kin Lai melompat ke sungai dan langsung rileks. Dengan merasakan menggunakan pikirannya, ia segera menemukan bahwa semua pori-pori di tubuhnya seperti spons yang menyerap air segar. Tubuh yang mengalami dehidrasi para ini terisi dengan kecepatan yang mencengangkan. Kulitnya hangus hitam karena api. Seperti kulit pohon kuno berusia seribu tahun, tetapi setelah terendam dalam air sungai, kulit yang retak-retak dan hangus itu pun dengan cepat terkelupas dari kulit dan dagingnya. Di balik kulit hitam yang terbakar, kulit baru itu berkilau dan bening. Kulitnya berkilau seperti batu giyok, memancarkan kecantikan yang sempurna. Saat ini, dia seperti ular yang berganti kulit. Kulitnya yang hangus dengan cepat terpisah dari tubuhnya. Sebuah tubuh yang lebih halus, lebih seimbang, dan lebih kuat dari sebelumnya muncul. Karakter-karakter ilahi yang menyala-nyala yang telah tercetak di anggota tubuh dan tulang-tulangnya dapat merasakannya. Di lautan rohnya, ketiga istana kelahiran yang telah menyatu melepaskan gelombang energi seperti bola petir, es, dan tanah. Tablet penyegel iblis sekali lagi muncul di cincin spasial. Segalanya tampak kembali normal. Ia mencoba menyalurkan kekuatannya dan mengarahkan kekuatan guntur, kilat, es, dan roh bumi melalui nadinya. Tidak ada yang aneh. Kecepatan kekuatan roh mengalir melalui nadinya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia mengumpulkan kekuatan roh darah, tidak ada panas yang mengerikan dalam darahnya. Ketika darahnya tidak mendidih, tidak ada kekuatan garis keturunan yang muncul. Tidak ada yang aneh. Kekuatan garis keturunan yang ditunjukkan sebelumnya tampaknya hanya ilusi. Dia tampaknya tidak berubah sama sekali. Itu tidak benar. Sambil mengernyitkan dahinya, ia mengapung di atas sungai dengan keempat anggota tubuhnya menghadap ke langit sambil merenung dalam hati. Karakter-karakter ilahi yang menyala-nyala itu telah muncul dalam jumlah besar dari garis keturunannya dan tercetak di tulang, urat, dan organ-organnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Itu seharusnya kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan yang telah bangkit seharusnya tidak menghilang. Dia pasti tidak menemukan cara untuk mengaktifkannya. Ia tidak terburu-buru meninggalkan sungai. Ia mengapung di permukaan air dan terus menjelajahi daerah yang belum diketahuinya. Alam pemenuhan, terobosan alam baru. Apakah ada perbedaan? Sambil memikirkan hal ini, dia menurunkan sementara kekuatan garis keturunannya dan mulai memeriksa perubahan di lautan roh dan lautan kesadarannya. Perubahan di lautan roh sangat sederhana. Setelah sembilan istana kelahiran bergabung, mereka menjadi tiga dan membentuk tiga istana kelahiran baru. Ketika dia memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa kapasitas tiga istana kelahiran telah berkembang pesat. Kekuatan guntur dan kilat yang tersimpan di salah satu istana kelahiran guntur dan kilat lima kali lebih kuat dari total tiga istana kelahiran sebelumnya. Istana kelahiran es dan bumi adalah sama. Artinya, saat dia selesai mengisi kembali kekuatan roh di istana kelahirannya, energi di lautan rohnya akan meningkat lima kali lipat. Ini hanyalah tahap awal dari alam pemenuhan. Di dalam lautan kesadarannya, danau jiwanya jelas berkali-kali lebih besar. Jiwa sejati yang tertidur di danau jiwa tidak hanya lebih besar, tetapi juga jauh lebih jelas. Ketika dia melihat lagi, dia mendapati bahwa jiwa sejati dipenuhi dengan kilatan petir halus yang tak terhitung jumlahnya yang bersilangan di dalam jiwa sejati. Hem. Sambil berseru kaget, dia memeriksa jiwa sejati lebih serius lagi dengan mata batinnya. Ia menemukan bahwa jiwa sejati diperbesar tanpa batas. Ketika jiwa sejatinya diperbesar hingga puluhan kali ukuran aslinya, ia menemukan bahwa karakter-karakter ilahi yang melambangkan api yang berkobar perlahan-lahan muncul di kedalaman jiwa sejatinya. Karakter-karakter ilahi tersebut seperti makhluk hidup yang berenang di dalam jiwa sejatinya seperti sekawanan ikan yang tidak akan pernah berhenti. Seperti yang diduga, dia tidak melihat cukup dekat. Sambil memikirkan hal ini, ia mulai memeriksa tubuh dan tulang-tulangnya lagi. Tulang tampak diperbesar tanpa batas. Ketika mencapai level tertentu, ia terkejut karena karakter-karakter dewa yang melambangkan api telah melekat pada tulang, periostem, dan sum-sum tulang. Mereka bergerak perlahan dan melepaskan cahaya redup. Pikirannya terguncang. Ia kembali menaruh pikirannya ke dalam hatinya dan terkejut ketika mendapati bahwa ada juga karakter-karakter ilahi yang melekat pada atrium dan trachea yang bergerak di dinding-dinding jantungnya. Jadi karakter-karakter ilahi itu telah terpatri pada setiap sudut tubuhnya. Kin Lai mengerti. Sebelumnya, dia belum pernah melihat mereka karena karakter-karakter dewa itu terlalu kecil, begitu kecilnya sehingga dia tidak dapat segera mengenali mereka dengan mata pikirannya. Hanya ketika dia berfokus tak tertandingi, terus-menerus memusatkan pikiran dan kesadarannya, serta menyelidiki hingga ke detail-detail terkecil, barulah dia mampu melihat kebenaran. Dia juga tahu bahwa kekuatan garis keturunan itu perlahan-lahan mengubah tubuhnya dengan cara yang tidak dapat dia pahami. Efeknya mulai terasa sedikit demi sedikit. Akan tetapi, dia masih belum dapat menemukan cara untuk menggunakan kekuatan garis keturunan, untuk mengendalikan karakter-karakter ilahi tersebut dan menggunakan kekuatan mereka. Awalnya dia ingin terus mencari, tetapi dia tahu bahwa Paisi yang tidak akan bisa menunggu lama. Jadi setelah berpikir, dia menyerah. Sambil menggerakkan tubuhnya, ia berjalan keluar dari sungai. Ia telah pulih, dan bahkan lebih bersemangat. Matanya tampak memancarkan kilat saat ia membuka dan menutup. Mengenakan jubah praktisi bela diri biru tua, dia memutar lehernya menuju Paisi yang. Paisi yang merasa khawatir saat berdiri di samping mayat-mayat berdarah sesama anggota sekte. Ia mendesah dan berpikir tentang cara menghindari bencana. Aku akan pergi bersamamu ke lembah kisah. Kinlai berjalan mendekat dan berkata terus terang. Aku tidak berani kembali ke lembah. Jika aku kembali sekarang, nasibku akan lebih buruk daripada nasib saudarilu. Paisi yang berbalik, wajahnya yang mungil dipenuhi kepahitan. Kemudian dia berteriak kaget dan menunjuk Kinlai. Kau, kau. Baru 15 menit yang lalu, tubuh Kinlai telah hangus menghitam seperti mayat yang terbakar. Sekarang Kinlai telah kembali, dia tidak hanya memiliki tubuh yang besar, wajahnya juga tampan dan tegas. Dia juga memancarkan pesona maskulin yang kuat. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada kemiripan sama sekali. Paisi yang memucat. Jangan gugup, aku yang sekarang adalah aku yang sebenarnya. Kinlai tersenyum cerah dan berkata dengan sopan, perkenalkan, nama saya Kinlai. Paisi yang menjerit tanpa sadar. Ya, seperti yang anda duga. Kinlai tersenyum dan berkata dengan serius, akulah orang yang membunuh dua penguasa lembah Dark Vien Valley. 666. Paisi yang menatap Kinlai dengan ketakutan. Sesaat kemudian, dia berteriak lagi. Jika aku tahu itu kau, aku pasti tidak akan menyelamatkanmu. Ekspresinya penuh kebencian. Kinlai mengerutkan kening. Mengapa kamu membenciku? Kaulah yang menyebabkan kematian Nenek Jiu. Paisi yang menggertakan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, Nenek Jiu sangat baik kepada kita. Dulu, ketika Nenek Jiu ada di sini, Lembah Iblis Kegelapan memiliki status yang tinggi di antara tujuh lembah. Tidak ada yang berani menindas kita. Saat itu, para saudari di lembah dapat berkultivasi dengan tenang dan tidak perlu khawatir ditindas. Setelah Nenek Jiu meninggal, Master Lembah Sen mengambil alih. Dia agak galak, tetapi ketika dia berada di Lembah Iblis Kegelapan, kami hidup cukup baik. Sayang sekali, masa-masa indah kita tidak berlangsung lama. Kau muncul lagi dan menyebabkan kematian Master Lembah Sen. Sekarang, Lembah Iblis Kegelapan kita bahkan tidak memiliki seorang Master Lembah. Semua orang bisa menindas kita. Kalau bukan karena kalian, saudara-saudari kita di lembah ini tidak akan ditindas seperti hari ini. Itu semua karena kalian. Ekspresi Paisi yang tampak marah saat dia mengkritik Kin Lai. Wajah mungilnya berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah kematian Master Lembah Sen, Sister Lu dimintai pertanggung jawaban oleh Tetuasi. Dia dipenjara di Gua Penjara Hitam dan belum dibebaskan. Mata Paisi yang membelalak saat dia melanjutkan, kami, para saudari Lembah Iblis Kegelapan diabaikan oleh orang-orang di lembah lain. Banyak orang mengejek kami dan bahkan menghina kami. Ketika dia berbicara sampai di sini, air mata muncul di mata Paisi yang dan dia tidak melanjutkan. Ekspresi Wajah Kin Lai gelap. Beberapa lama kemudian, dia berkata, Jiuliu Yu dan Sen Meilan mungkin bersikap baik kepada murid-murid Lembah Iblis Kegelapan, tapi saat mereka memperlakukanku, mereka sama sekali tidak sopan. Saat itu, jika Jiuliu Yu mundur sedikit, aku tidak akan membunuhnya. Adapun Sen Meilan, dia mencari kematiannya sendiri. Jika dia tidak memaksa Ling Yusi untuk menikahi Li Zhongzeng sebagai selir, dia tidak akan ingin menghancurkan keluarga Ling. Aku tidak bermaksud untuk memusnahkan keluarga Ling. Jika dia tidak mengejarku dengan sekuat tenaga, aku tidak akan membunuhnya. Jiuliu Yu dan Sen Meilan, keduanya meninggal karena keputusan mereka sendiri yang salah. Setelah jeda, Kin Lai menatap Paisi yang dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan saja, masa lalu adalah masa lalu. Demi Yusi, dan karena Luli menyelamatkan keluarga Ling dan memperlakukan Yusi dengan baik, aku akan pergi ke Lembah Kisa untuk membantu Luli dan membantu Lembah Iblis Kegelapan agar bebas. Paisi yang mendengus, ku dengar kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian pernah mengejarmu ke seluruh dunia, tapi kau berani menunjukkan dirimu. Anda tidak perlu khawatir dikejar sampai mati. Lagi pula, hanya Anda yang ada di sini. Kamu bahkan berani menyelamatkan kakak senior Luli di Lembah Tujuh Iblis. Bisakah kamu menang melawan Tetuasi? Tidak, Tetuasi sekarang adalah kepala Master Lembah. Bahkan jika kamu menang melawan Master Lembah Si, orang-orang dari aliansi surga mendalam tidak akan membiarkanmu pergi. Pergilah, jangan buat masalah di Lembah Iblis Kegelapan, dan jangan biarkan aku menanggung ai pengkhianatan di Lembah Kisa. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu khawatir. Sambil berbicara, dia meraih bahu pei siang dan menariknya dengan kuat ke kereta Perang Kristal. Dia segera menyalakan kereta Perang. Kereta Perang Kristal itu terbang ke langit dan dengan cepat menyerang ke arah Lembah Kisa. Di mana gua penjara hitam? Siapa yang bertanggung jawab di Lembah Kisa saat ini? Kin Lai berkata dengan tidak sabar. Lembah Kisa saat ini tidak sebaik di masa lalu. Di masa lalu, kelima kekuatan itu pernah menyerang sekte persenjataan. Pada akhirnya, Ouyang Seng dan Ji Uliu Yu telah tewas. Si Jing Yun telah ditangkap dan jarinya dipotong. Tidak lama kemudian, Shen Meilan, Jia Song Lin, dan Gu Tong dibunuh oleh Kin Lai. Hal ini hampir memusnahkan para ahli teratas Lembah Kisa. Jika Gunung Langit Berawan dan Laut Kabut Ungu milik Aula Asura Gelap tidak mengalami kerugian besar juga, Lembah Kisa mungkin tidak akan dapat terus menguasai bekas tanah mereka. Setelah kematian para ahli, para ahli Lembah Kisa telah menderita kerugian besar. Para penguasa Lembah yang baru tidak memiliki cukup kekuatan. Si Jing Yun, yang jarinya dipotong di sekte persenjataan, mengambil keuntungan dari bencana tersebut dan menjadi pengambil keputusan sejati Lembah Kisa, kepala penguasa Lembah. Akhir-akhir ini, Han Pu dan Tusi Kiong dari Dark Asura Hall bertarung dengan sengit. Kita perlu lebih memperhatikan dan melihat apakah ada peluang. Si Jing Yun telah memanggil enam kepala Lembah untuk membahas masalah penting. Han Pu telah menghubungi saya secara diam-diam dan berharap saya dapat mendukungnya. Dia akan memberi saya hadiah besar setelah masalah ini selesai. Setelah kematian Yuantianya, Han Pu, kepala Aula ketiga, menjadi kepala Aula pertama Aula Asura kegelapan. Setelah kematian Cao Suan Rui, Panglima besarnya Tusi Kiong menjadi kepala Aula kedua. Pemimpin Lembah baru Lembah Iblis Api, Gu Yang, berkata bahwa setelah Fu Zuo Hui berhasil memasuki aliansi Suantian, posisi kepala Aula Agung Aula Asura kegelapan telah kosong. Han Pu dan Tusi Kiong pasti akan menimbulkan badai untuk memperebutkan posisi ini. Namun, saya pikir kita harus mendukung Tusi Kiong dan bukan Han Pu. Mengapa si Jing Yun mendengus? Tusi Kiong lebih ganas dan memiliki strategi yang hebat. Saya merasa peluangnya untuk menang lebih tinggi. Kata Gu Yang. Para petinggi lebih menyukai Han Pu. Si Jing Yun mengerutkan kening dan berkata, Tusi Kiong pernah berkolusi dengan keluarga Ling di masa lalu dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan sisa-sisa Su Emao. Hal ini menyebabkan banyak orang di aliansi Suantian tidak senang. Kali ini, Tusi Kiong pasti akan kalah. Kita tidak perlu membuang waktu untuknya. Tentu saja, Gu Yang lah yang mendengarkan kepala lembah. Para pemimpin lembah lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Saat orang-orang itu tengah mendiskusikan berbagai hal penting, sebuah kereta perang kristal datang dari kejauhan dan menuju ke arah gua penjara hitam lembah iblis kegelapan. Para praktisi bela diri lembah kisah melihat kereta perang kristal yang berkilau di bawah sinar matahari dan berteriak. Apa yang sedang terjadi? Si Jingyun mendengus dingin. Para murid melihat kereta perang kristal melaju ke arah lembah iblis kegelapan. Banyak orang mengikutinya karena penasaran. Seseorang di luar menjawab. Kereta perang kristal itu pergi ke lembah iblis kegelapan. Si Jingyun mengerutkan kening. Dalam beberapa tahun terakhir, lembah iblis kegelapan sangat damai. Para murid sangat patuh. Mengapa kereta perang kristal tiba-tiba lewat? Gu yang bertanya dengan bingung. Ayo, kita pergi dan lihat. Si Jingyun berdiri. Ecelon atas Seven Viennes Valley saat ini juga bergerak menuju Dark Viennes Valley yang tidak jauh dari sini. Ledakan. Kereta perang kristal yang bersinar di bawah sinar matahari itu melaju dengan megah ke lembah iblis kegelapan. Kereta itu mendarat di tengah lembah dan menyebabkan banyak bangunan di lembah itu berguncang. Semua murid perempuan lembah iblis kegelapan berkumpul dari segala arah dan melihat ke arah itu dengan kaget. Pei Siang Pei Siang Anda, mengapa kau kembali dengan artefak roh terbang tingkat tinggi seperti itu? Siapa pria di sebelahmu? Pei Siang Apakah kamu menjadi kaya? Kau telah berhubungan dengan Pei Siang yang mulia. Jangan lupakan kami para saudari kita sedang mengalami masa sulit saat ini. Pei Siang Siapa dia? Begitu mereka duduk gadis-gadis di samping mereka mulai berbicara serempak bagaikan sekawanan burung yang gelisah. Di antara mereka ada seorang ibu cantik berusia sekitar 40 tahun. Dia menatap Kinlai dengan ekspresi bingung seolah sedang berusaha keras mengingat sesuatu. Namanya Han Wan. Bertahun-tahun yang lalu dia pernah datang ke kota keluarga Ling bersama Jiu Liu Yu dan bertemu dengan Kinlai. Kinlai di masa lalu jauh lebih kurus daripada sekarang dan tidak menarik perhatian. Dia tidak memiliki aura yang mengintimidasi. Dia memiliki karisma luar biasa yang dapat menggerakkan hati orang-orang. Saat itu, Kinlai masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Bibi Wan, kenapa ekspresimu seperti itu? Apa kamu kenal orang itu? Ada seorang perempuan muda di sampingnya yang menyadari keanehannya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan. Mirip, sangat mirip dengan orang itu. Han Wan menganggup pelan. Namun, seharusnya bukan orang itu. Orang itu sangat membenci lembah iblis kegelapan dan tidak akan muncul di sini. Siapa yang kamu bicarakan? Wanita muda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah turun dari kereta perang kristal, Kinlai melihat kesekeliling para wanita di lembah iblis kegelapan. Ketika tatapannya tertuju pada Han Wan, dia berhenti sejenak dengan keterkejutan di matanya. Setelah satu dekade, dia telah banyak berubah sehingga Han Wan tidak dapat mengenalinya. Tapi Han Wan tidak banyak berubah. Kinlai sekilas menyadari bahwa wanita ini juga pernah ke kota keluarga Ling. Dia berada di samping kereta Jiuliu-yu dan telah memeriksanya dari jauh. Setelah beberapa saat terkejut, Kinlai menganggup pada Han Wan untuk memberi salam. Han Wan terdiam. Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan ragu, benar. Kinlai. Ah. Han Wan menutup mulutnya dan berseru. Ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan, matanya dipenuhi kepanikan dan kecemasan. Dia mengira Kinlai datang ke lembah iblis kegelapan untuk membalas dendam. Jangan gugup. Dari wajah Han Wan, Kinlai melihat kengeriannya. Dia berkata dengan keras, sudah bertahun-tahun berlalu, Jiuliu-yu dan Sen Meilan keduanya mati di tanganku. Aku tidak punya dendam terhadap lembah iblis kegelapan. Saya datang kali ini untuk membantu Luli melarikan diri. Berhenti sejenak, dia berkata, dan untuk membantu lembah iblis kegelapanmu melarikan diri. Han Wan terdiam. Dia, siapa dia? Anak yang sombong sekali, dia mengatakan nenek Jiul dan Master Lembah Sen telah mati di tangannya. Bagaimana mungkin? Itu dia, itu Kinlai, dia tampaknya punya janji dengan kakak seniorling. Dia benar, nenek Jiul dan Master Lembah Sen meninggal karena dia. Pada saat ini, sekelompok wanita di lembah iblis kegelapan mulai berteriak. Di mana gua penjara hitam, Kinlai mengerutkan kening dan bertanya pada Pei Siang di belakangnya. Aku tidak ingin membuang waktu. Disanalah Pei Siang menunjuk ke sebuah gunung berwarna abu-abu. Di tengah gunung itu terdapat sebuah gua gelap dengan mulut menganga bagaikan binatang buas yang hendak memakan semua makhluk hidup. Luli dipenjara oleh lembah iblis kegelapan. Kinlai terkejut. Kami tidak berani menentang perintah Master Lembah Si. Han Wan perlahan-lahan menjadi tenang dan menjelaskan kepadanya, setelah Master Lembah Sen meninggal, Lembah Iblis Kegelapan tidak memiliki Master Lembah baru. Mereka hanya bisa mendengarkan Master Lembah Si. Jari Master Lembah Si dipotong olehmu. Dia selalu membencimu dan keluarga Ling. Karena Luli telah membantu Yusi dan keluarga Ling, dia telah dipenjara. Jadi begitulah adanya. Sambil mengangguk, Kinlai tidak memandang murid-murid perempuan Lembah Iblis Kegelapan dan langsung menuju ke Gua Gelap. Dia segera mencapai pintu masuk. Di dalam Gua Gelap itu, ada sekitar selusin murid Lembah Iblis Kegelapan yang menjaganya. Orang-orang ini telah mengetahui identitas Kinlai dari atas. Karena mereka tahu bahwa Jiuliu Yu dan Sen Meilan telah dibunuh oleh Kinlai, mereka tidak berani menghentikan Kinlai sama sekali. Mereka membiarkan Kinlai berjalan langsung ke kedalaman Gua. Luli dikurung. Melihat ke dalam Gua, Kinlai terlalu malas untuk mencari satu per satu dan berteriak. Seseorang di ruangan paling selatan dengan lembut mengingatkannya. Kinlai cepat bergerak maju. Puluhan detik kemudian, Kinlai melihat Luli di depan jeruji sebuah ruangan batu gelap. Luli mengenakan jubah abu-abu yang dipenuhi tanah. Pergelangan tangan dan kakinya diborgol. Dia bersandar di dinding batu yang dingin, ekspresinya gelap. Matanya yang biasanya bangga dan cerah telah menjadi redup dan tidak bercahaya. Kin, Kinlai. Suara Luli sedingin biasanya. Mata abu-abunya berkilat dengan seberkas cahaya. Dia tampak sedikit pulih. Dia fokus pada Kinlai, ekspresinya perlahan berubah menjadi tidak percaya. Kinlai, kamu benar-benar Kinlai. Suara Luli jelas bergetar. Lama tak jumpa, kata Kinlai. Pada saat berikutnya, energi roh di sekelilingnya beriak. Kekuatan liar dan bergejolak langsung mendobrak pintu ruang batu. Luli terkejut. Aku akan membiarkanmu keluar. Kinlai menjelaskan dan kemudian bergerak ke samping Luli. Dia dengan paksa mematahkan belenggu di tangan dan kaki Luli. Dia berkata, ikutlah denganku. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Kata Luli pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Kau membunuh tuanku dan menyebabkan lembah iblis kegelapan jatuh ke keadaan seperti itu. Kau pikir aku akan berterima kasih padamu? Terima kasih karena telah menyelamatkanku hari ini. Matanya penuh dengan rasa jijik. Tidak perlu bagimu untuk bersyukur. Ekspresi Kinlai tenang saat dia berkata dengan dingin, kamu pernah membantu keluarga Ling lolos dari kejaran lembah kisah. Kamu pernah membantu saudara perempuan keluarga Ling. Berdasarkan ini saja, aku harus menyelamatkanmu sekali. Apa gunanya menyelamatkanku? Luli terdiam sejenak. Dia menatap Kinlai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, Yusi dan Suan-Suan dulunya adalah murid lembah iblis kegelapan, tidak peduli apakah kau mengakuinya atau tidak. Jika kau benar-benar tega, jangan khawatirkan aku. Bantu Yusi dan Suan-Suan membantu lembah iblis kegelapan. Aku akan membantumu dan Darkvian Fali melarikan diri. Kinlai berkata dengan dingin. Mata abu-abu Luli akhirnya berbinar. Kamu serius? Benar-benar. Kalau begitu bantu aku membunuh si Jingyun. Baiklah. 667. Kinlai langsung setuju. Luli terdiam dan menatapnya dengan kaget. Kamu benar-benar berani membunuh si Jingyun. Kenapa tidak? Kinlai bertanya sebagai tanggapan. Setelah berpikir sejenak, Luli berkata, si Jingyun adalah kepala master lembah kisah. Jadi apa? Bisakah kamu membunuhnya? Bisa. Apakah Anda tidak takut aliansi Suantian akan menyelidikinya? Tidak takut. Percakapan antara keduanya tiba-tiba terhenti di sini. Luli tidak melanjutkan pertanyaannya, dan Kinlai juga tidak menjawab. Mereka terdiam. Setelah beberapa saat, Luli menunjukkan ekspresi aneh. Dia berkata dengan tenang, aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku akan memohon padamu. Ekspresi Kinlai acuh tak acuh. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Saat itu, ketika kau melangkah masuk ke kota keluarga Ling dan memberi kupil pemesanan Natal, aku hanya berpikir bahwa suatu hari, aku akan dapat berjalan terang-terangan ke Lembah Iblis Kegelapan dan membawa Yusi pergi dari Lembah Iblis Kegelapan. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya datang ke Darkvian Valley, saya akan membantu Darkvian Valley melarikan diri. Kinlai, saya akui saya salah saat itu. Luli tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang bahkan belum mencapai alam pembukaan Natal akan membunuh dua penguasa Lembah Iblis Kegelapan beberapa tahun kemudian dan menyebabkan Lembah Iblis Kegelapan jatuh. Dia tidak pernah menyangka kalau pendekar kecil ini mampu menciptakan gelombang besar di benua Scarletide, bahkan Aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan Sekte Joyful Union pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ketika mengingat masa lalu, Luli dipenuhi dengan emosi. Dia merasakan kekalahan karena dunia tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Mengapa kamu begitu membenci si Jingyun? Karena dia yang menyebabkan kamu dipenjara. Tanya Kinlai. Bukan hanya karena dia memenjarakanku. Mata Luli dipenuhi dengan niat membunuh. Nada suaranya dingin. Tuan Lembah Sen ingin menikahkan Li Zhongzeng dengan Yusi. Si Jingyun adalah dalangnya. Karena kehilangan jarinya, dia membenci semua anggota keluarga Ling. Dia juga membenci Lembah Iblis Kegelapan. Setelah guru Lembah Sen meninggal, saya dipenjara olehnya. Banyak murid perempuan di Lembah dipaksa menjadi mainan murid lain di Lembah. Lembah Iblis Kegelapan hanya ada dalam nama, namun menjadi bahan tertawaan Lembah Kisa. Wajah Luli penuh kebencian. Saat aku dipenjara, beberapa tetua Lembah Iblis Emas dan Lembah Iblis Api mempunyai niat jahat terhadapku. Dia terdiam sejenak, matanya penuh dengan rasa sakit. Aku tahu Bibi Wan menderita demi aku. Jika bukan karena Bibi Wan, aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika aku berada di gua penjara hitam. Kilatan tajam muncul di matanya. Luli berkata, karena kau berani membunuh si Jingyun, maka bantulah aku membunuh Gu yang dari Lembah Iblis Api juga. Dia menatapnya dalam-dalam. Kin Lai menganggup tanpa ragu-ragu. Dari perkataan Luli, dari ekspresinya, dari kebencian di matanya, Kin Lai tahu betapa mengerikannya situasi Lembah Iblis Kegelapan selama bertahun-tahun ini. Lembah Iblis Kegelapan yang pernah menduduki peringkat teratas, karena kekuatan mereka telah sangat berkurang, dan karena mereka semua adalah murid perempuan yang muda dan cantik, hilangnya kekuatan mereka sangatlah tragis. Namun si Jingyun telah memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi kepala master Lembah Kisa. Hal ini menyebabkan hari-hari Dark Vien Valley menjadi lebih sulit. Tepat saat Kin Lai dan Luli sedang berbincang di gua penjara hitam, si Jingyun, Gu yang, dan para penguasa Lembah lainnya akhirnya tiba. Begitu tiba, mata si Jingyun tertuju pada kereta Perang Kristal Mewah di bawah sinar matahari. Apa yang sedang terjadi? Si Jingyun menatap Han Wan dengan dingin. Wajah Han Wan tiba-tiba memucat seolah-olah dia telah disengat ular berbisa. Tubuhnya yang menggerahkan bergetar sedikit dan dia tampak ketakutan. Para murid perempuan Lembah Iblis Kegelapan yang sebelumnya mengobrol melihat si Jingyun, Gu yang, dan orang-orang penting Lembah Kisa datang. Mereka semua terdiam dan gemetar ketakutan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, orang-orang kuat dari Lembah lain sering datang ke Lembah Iblis Kegelapan dan menggunakan alasan membantu mereka berkultivasi untuk memilih murid-murid perempuan muda dan cantik sebagai target kecabulan. Siapapun yang melawan akan dicambuk, ditampar, dan dipukuli hingga babak belur dengan segala macam alasan. Para murid perempuan Lembah Iblis Kegelapan takut pada orang-orang seperti si Jingyun dan Gu yang seperti iblis. Ketika mereka melihat mereka muncul, mereka tentu saja gemetar. Mereka takut dari lubuk hati mereka. Tanpa perlindungan Ji Uliu Yu, tanpa kehadiran Sen Mei Lan, dan setelah si Jingyun memperoleh kekuasaan, ia sengaja menargetkan Lembah Iblis Kegelapan. Hal ini menyebabkan para pengikut Lembah Iblis Kegelapan memasuki masa tergelap mereka. Bagi mereka, ini adalah mimpi buruk yang panjang. Kepala Lembah Master Han Wan bertanya padamu. Gu yang mendengus. Han Wan terkejut. Dia mundur dua langkah karena panik, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia tergagap, Ya, ya. Ekspresi Gu yang tampak gelap saat tatapannya beralih ke tubuh Han Wan yang menggerahkan. Matanya menunjukkan cahaya nafsu saat dia berpikir dalam hati, tubuh wanita ini masih sangat menggoda. Sepertinya sudah waktunya untuk mencari kesempatan untuk mencicipinya lagi. Setahun yang lalu, dialah yang datang bersama orang-orang dan mencoba bertindak melawan Luli. Pada akhirnya, Han Wan telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dia telah memuaskan nafsu Gu yang dan membuat Luli melarikan diri. Setiap kali Han Wan teringat Gu yang, dia akan merasa jijik. Dia secara naluri ingin membersihkan tubuhnya. Ketika dia melihat Gu yang muncul, dia merasa tidak nyaman. Dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Siapa yang mengendarai kereta perang kristal ini? Si Jingyun perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Matanya yang gelap dan dingin bergerak di sekitar kerumunan dan kemudian mendarat pada Pei Siang yang paling dekat dengan kereta perang. Dia berkata dengan kasar, Kamu bicara. Aku tidak tahu. Bibir Pei Siang bergetar. Ekspresi Si Jingyun menjadi semakin gelap. Tampaknya lembah iblis kegelapan telah berkolusi dengan orang luar. Jika demikian, maka aku hanya bisa menunjukkannya kepadamu. Aku akan bertanya lagi, siapa yang mengendarai kereta perang kristal ini? Aku akan menghitung sampai tiga. Jika tidak ada yang menjawab, aku akan membunuh seorang murid lembah iblis kegelapan. Sambil menunjuk Pei Siang, Si Jingyun berkata dengan dingin, Kamu yang pertama. Pei Siang merasa ketakutan. Satu. Dua. Tiga. Si Jingyun dengan cepat menghitung sampai tiga. Sebelum Pei Siang sempat bereaksi, sebuah penusuk emas muncul di tangan kanannya. Tusukan itu menusuk tajam ke arah dada Pei Siang. Dia jelas ingin membunuh Pei Siang untuk mengintimidasi semua orang. Qin Lai adalah Qin Lai. Han Wan berteriak histeris. Jangan bunuh Pei Siang. Tolong. Jangan bunuh Pei Siang. Mata Qin Lai dan Si Jingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Penusuk emas yang menyerang dada Pei Siang tidak berhenti dan semakin cepat karena amarahnya. Penusuk itu menusuk ke arah Pei Siang bagai cahaya kemasan. Dentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar dari jarak setengah meter di depan dada Pei Siang Su. Penusuk emas itu menghantam sepotong perisai es yang dipenuhi udara dingin dengan keras. Penusuk emas itu tiba-tiba kehilangan momentumnya dan jatuh ke tanah. Perisai es yang muncul entah dari mana tetap berada di udara, tidak bergerak. Qin Lai dan Luli muncul bahu-membahu di pintu masuk gua penjara hitam. Melihat Si Jingyun dan yang lainnya di dalam lembah iblis kegelapan, Qin Lai yang telah memperhatikan selama beberapa saat mengangguk. Dia berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan, kematian Si Jingyun tidak perlu disesali. Ketika Si Jingyun baru saja memasuki lembah, dia dan Luli bergegas dan melihat ke bawah dari pintu masuk gelap gua penjara hitam. Dia ingin melihat seperti apa rupa Si Jingyun, orang yang jarinya dipotong untuk menjadi kepala master lembah kisah setelah bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya melihat wajah kejam Si Jingyun. Si tua, lama tak berjumpa, Qin Lai melompat turun dari pintu masuk gua penjara hitam menuju lembah iblis kegelapan. Dia bagaikan pedang tajam yang menusuk ke bawah. Ledakan. Tubuh pegunungan Qin Lai menghantam lembah iblis kegelapan dan menyebabkan seluruh lembah iblis kegelapan berguncang sedikit. Dia menyeringai pada Si Jingyun dan sengaja menatap jarinya yang terputus. Qin Lai bertanya dengan senyum kejam, Situasi, setelah kehilangan satu jari, apakah itu akan memengaruhi seni rohmu? Apakah akan merepotkan saat kamu memegang artefak roh? Qin Lai Si Jingyun melolong seperti binatang buas. Beraninya kau datang ke lembah kisah, beraninya kau datang kepadaku. Bagus, sangat bagus. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Si Jingyun, bukanlah manusia. Matanya berkilat dengan cahaya yang gila. Kata-kata Qin Lai langsung menyulut api amarah di lubuk hatinya yang terdalam. Ketika Gu Yang dan para kepala lembah lainnya melihat Qin Lai muncul, ekspresi mereka sangat berubah. Para murid perempuan lembah iblis kegelapan merasa cemas dan takut melihat ekspresi gila di wajah Si Jingyun. Han Wan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia tidak tahu betapa hebatnya bencana yang akan ditimbulkan Qin Lai, yang telah membuat Si Jingyun marah pada lembah iblis kegelapan. Ouyang Seng, Ji Uli Uyu, Jia Songlin, Shen Meilan, Gutong menyebutkan nama-nama itu satu persatu. Qin Lai tersenyum dingin. Dia mendecahkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Terlalu banyak orang di lembah kisah yang mati di tanganku. Tanpa kematian orang-orang itu, Master Lembah Si Mungkin tidak akan naik ke puncak. Heh, itu bagus. Hari ini, aku akan membersihkan lembah kisah dan menghapus lembah kisah dari benua Scarlet Tide. Qin Lai, hari ini, kamu tidak memiliki Sue Li, Lang Ye, atau ras jahat dari Neter Realem di sisimu. Si Jingyun tertawa gila. Sampai sekarang, kamu, Qin Lai, hanya meminjam kekuatan orang lain, bom Terminator yang mendalam. Apakah kamu pikir tanpa hal-hal yang dapat diandalkan itu, dengan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu dapat terus bertindak sombong. Kamu pasti sedang bermimpi. Oh, Qin Lai tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat dengan kekuatanku sendiri, apakah aku bisa membuat lembah kisahmu tenggelam hari ini? Bagus, hahaha. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus bertindak arogan, si Jingyun meraung. Cahaya kemasan tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Auranya mulai meroket. Kekuatan puncak alam Neter Passage sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Ya, puncak alam Neter Passage. Di antara pasukan tingkat besi hitam, ini adalah yang terkuat. Senyum di wajah Qin Lai tidak memudar. Dia menatap si Jingyun dengan tenang dan memberinya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Ah, sayang sekali kemajuanmu terlalu lambat. Aku telah meninggalkan benua Scarlet Tide selama hampir dua tahun, dan kamu hanya mengambil satu atau dua langkah maju. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah guyang. Dia mengabaikan kekuatan si Jingyun dan berkata, Aku berjanji pada Luli bahwa kamu juga akan mati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luli yang sedang berjalan sempoyongan di jalan kecil. Dia bertanya, Siapa lagi yang ingin kau matikan? Jadi Luli, orang yang memasuki lembah iblis kegelapan hari ini, menggertakkan giginya dan berkata, Baik, jawab Qin Lai cepat. 668. Luli, kamu gila. Dibandingkan dengan Qin Lai yang ringan, Han Wan terlalu ketakutan. Melihat Luli keluar dari gua penjara hitam dan memancing niat membunuh Qin Lai, dia langsung berteriak. Dia tidak berani membayangkan hal mengerikan apa yang akan dihadapi para pengikut lembah iblis kegelapan setelah ini. Jika si Jingyun dan Gu yang benar-benar marah, balas dendam dari orang-orang ini akan cukup untuk menghancurkan lembah iblis kegelapan. Itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan mampu ditanggung Han Wan. Bibi Wan, sejak aku melangkahkan kaki ke gua penjara hitam, mereka tidak mengizinkan kami pergi. Tubuh Luli yang kurus tampak rapuh. Wajahnya yang biasanya cantik dan elok ini tertutupi oleh lapisan debu dan tidak berkilau. Dia membuat orang-orang merasakan depresi yang amat sangat. Namun matanya perlahan-lahan bersinar, begitu terangnya sehingga orang-orang tidak berani menatapnya. Qin Lai sangat bertanggung jawab atas keadaan lembah iblis kegelapan saat ini. Dia seharusnya membantu kita memecahkan masalah ini. Kata-kata Luli sangat kuat. Namun di mata Han Wan, Luli sudah gila. Dia tidak percaya bahwa Qin Lai, yang datang sendirian, mampu membantu lembah iblis kegelapan lolos dari keadaan mengerikan mereka saat ini, dan membantu semua murid lolos dari kesengsaraan mereka. Dia takut akan penganiayaan yang lebih dalam. Pelayan rendahan, kau pikir Qin Lai bisa menyelamatkanmu. Si Jing Yun sangat marah. Ekspresi wajah Gu yang juga menjadi gelap. Para penguasa lembah yang datang bersama si Jing Yun juga memiliki ekspresi gelap saat ini. Mereka semua memiliki niat membunuh. Karena Luli ingin mereka semua mati di tangan Qin Lai. Mulai hari ini, lembah kisah secara resmi akan dihapus dari dunia. Qin Lai perlahan menyingkirkan senyumnya. Pada saat yang sama, kehadiran yang amat berbahaya, ia perlahan-lahan bangkit dari tubuhnya. Dan itu menjadi lebih kuat. Raungan naga darah. Jari-jarinya melengkung. Sinar cahaya berdarah melesat keluar dan dengan cepat membentuk naga darah yang haus darah dan ganas. Naga darah itu panjangnya beberapa meter dan terbuat dari cahaya berdarah pekat. Ia hidup dan memancarkan aura berdarah yang menyebabkan orang-orang kehilangan kendali atas darah mereka. Aduh! Sambil meraung, naga darah itu berputar dan menyerang si Jing Yun dengan ganas. Ekspresi si Jing Yun berubah. Naga darah yang terbuat dari kekuatan roh darah. Begitu dia berhasil mengambil bentuk manusia, bau darah yang menyengat menyebabkan darah si Jing Yun mendidih. Aura Kin Lai terus meningkat, dan secara bertahap menjadi buas, dengan cepat menekan aura dirinya dan goyang. Ini berarti wilayah kekuasaan Kin Lai tidak kalah dengan mereka. Bagaimana mungkin si Jing Yun tidak terkejut? Dulu ketika dia, Wu Tuo, dan yang lain memasuki sekte persenjataan, tingkatan Kin Lai paling-paling hanya manifestasi. Sudah berapa lama? Hari ini, Kin Lai benar-benar memiliki kultivasi yang tidak kalah dengannya. Paling tidak, tidak lebih rendah dari puncak alam meterpasej. Semua orang bergandengan tangan dan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Si Jing Yun berteriak tanpa sadar. Gu Yang dan yang lainnya mengubah ekspresi. Termasuk si Jing Yun, Gu Yang, dan para master lembah lainnya. Total ada tujuh praktisi bela diri alam meterpasej, dengan si Jing Yun memiliki alam tertinggi. Dia berada di puncak alam meterpasej, diikuti oleh Gu Yang, yang baru saja memasuki tahap akhir alam meterpasej. Lima orang lainnya hanya berada di tahap tengah alam meterpasej. Ketujuh orang itu langsung mencapai pemahaman diam-diam. Tujuh senjata roh kelas empat yang mendalam dilepaskan hampir pada saat yang bersamaan. Jaring api, cermin tembaga kuning cerah, cambuk panjang yang terbuat dari tulang ular piton, tombak emas bersinar, serta sebilah pisau dan dua pedang. Tujuh artefak roh itu memancarkan cahaya roh, membawa aura dengan atribut yang berbeda-beda. Di bawah kendali ketujuhnya, mereka menyerang Kin Lai dan naga darah. Tidak bisa keluar dari benua Scarlet Tide adalah kesedihan terbesar dalam hidup Anda. Menghadapi serangan ganas dari tujuh artefak roh, Kin Lai menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Jika Anda belum pernah melihat dunia luar, Anda tidak akan pernah tahu betapa lemah dan tidak berdayanya Anda di mata orang lain. Cakar hantu menangis darah. Kedua tangannya membentuk segel, garis-garis cahaya berdarah yang menyilaukan terbang keluar dan dengan cepat membentuk cakar berdarah yang ganas. Tiga cakar berdarah merah yang seperti jangkar besi tiba-tiba mendarat di tengah tujuh artefak roh. Cakar berdarah itu mencabik maju-mundur seperti binatang buas yang memotong mangsanya. Cahaya berdarah menyemburat di udara. Artefak roh yang dilepaskan guyang dan yang lainnya kehilangan kilaunya saat terkena cahaya berdarah. Artefak itu tampak terkorosi oleh asam kuat dan kehilangan semua energi roh. Naga darah yang meraung pertama kali menerobos lapisan pertahanan dan mencapai di depan si Jingyun. Si Jingyun berusaha sekuat tenaga mengumpulkan energi roh. Tiga perisai cahaya kemasan muncul di depan dadanya. Perisai-perisai itu tampak terbuat dari emas dan tampak sekeras batu. Naga darah itu menyerang ke depan dan menghantam tiga perisai cahaya emas dengan ganas. Benang-benang cahaya berdarah melesat keluar. Bam-bam-bam. Ketiga perisai cahaya itu pecah menjadi cahaya kemasan bagaikan kaca yang ditabrak kereta perang. Wajah si Jingyun memerah. Cahaya kemasan yang menakjubkan di matanya tiba-tiba meredup. Ledakan. Seolah-olah dia telah dihantam oleh pilar yang tak terlihat, si Jingyun terlempar ke belakang tanpa kendali. Suara tulang patah terdengar dari dadanya. Setelah mendarat, mulut si Jingyun berlumuran darah dan matanya bersinar karena tidak percaya. Dia menatap ke enam orang lainnya dengan kaget. Gu yang dan yang lainnya tidak bernasib lebih baik darinya. Artefak roh yang dilepaskan ke enam orang itu terkoyak oleh tiga cakar berdarah merah. Cahaya pada artefak roh itu terkorosi oleh cahaya berdarah dan tampaknya berubah menjadi logam biasa. Kinlai tiba-tiba muncul di tengah-tengah kenamnya. Badai Ichestone. Dengan kinlai di tengahnya, suara retakan terdengar dari udara. Di bawah tatapan kaget semua orang, badai terbentuk dari pecahan es. Di tengah badai, ada banyak sekali es, bila es, dan anak panah es. Semuanya bening dan berkilauan dengan cahaya dingin. Saat badai berputar, kekuatan yang sangat dingin dilepaskan tanpa terkendali. Diiringi suara es yang pecah, cahaya dingin melesat ke segala arah. Dampak yang tajam dan dahsyat itu membawa konsep dingin yang kejam yang menyebabkan gu yang dan yang lainnya kehilangan jiwa mereka. Juga terlalu-terlalu-terlalu-terlalu. Pecahan es, bila es, dan bongkahan es meledak seperti gletser, berubah menjadi banyak cahaya dingin yang menutupi area tempat keenamnya berada. Saat ini, gu yang dan yang lainnya hanya bisa berusaha sekuat tenaga mengumpulkan energi roh untuk membentuk lapisan penghalang berwarna kuning cerah, merah, dan hijau tua untuk membungkus tubuh mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bisakah mereka bertahan? Kinlai tersenyum. Guntur dan kilat meraung dari tengah bila-bila es yang meledak. Bola-bola petir, ukuran semangka, dengan gelombang listrik yang menyilaukan dan kekuatan ledakan guntur surgawi, mereka menyapu ke arah gu yang dan yang lainnya. Bum-bum-bum. Gelombang guntur liar menderu. Seolah-olah ratusan petasan telah dinyalakan di sekitar Kinlai. Raungan yang memekakan telinga tidak hanya memengaruhi lembah iblis kegelapan, tetapi juga lembah-lembah terdekat lainnya. Han Wan, Pei Siang, Luli, dan yang lainnya dari Darkvian Valley tidak dapat menahan guntur yang begitu dahsyat. Mereka menutup telinga mereka. Pada saat ini, seluruh murid perempuan lembah iblis kegelapan memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Mereka tidak percaya bahwa Kinlai, yang usianya kira-kira sama dengan mereka, mampu memaksa si Jingyun, Gu Yang, dan yang lainnya ke dalam kondisi menyedihkan seorang diri dan tidak mampu melawan. Mata Han Wan berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luli, bahunya bergetar karena kegembiraan. Dia akhirnya menyadari, Kinlai yang sekarang bukan lagi pemuda kekanak-kanakan dari keluarga Ling di masa lalu. Dia telah berubah menjadi orang penting yang dapat mengguncang benua Scarlet Tide, seseorang yang dapat menghentikan orang-orang seperti si Jingyun dan Gu Yang. Mata Luli juga memancarkan cahaya aneh. Dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun, Kinlai yang berani datang ke lembah iblis kegelapan sendirian dan dengan angkuh melepaskan belenggunya, pasti memiliki kekuatan besar. Tetapi dia masih tidak menyangka Kinlai begitu kuat. Setelah tidak bertemu mereka selama beberapa tahun, Kinlai mampu menekan si Jingyun dan yang lainnya dengan keunggulan yang luar biasa. Menurutnya, ini tidak terbayangkan. Seperti yang diharapkan dari pria Yusi, Luli berpikir. Pei Siang bahkan lebih bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tidak sengaja diselamatkannya di hutan akan begitu kuat. Dia mampu memaksa si Jingyun dan yang lainnya untuk berjuang demi hidup mereka tanpa bisa melawan. Kinlai, beraninya kau memperlakukan kami seperti ini? Apa kau sudah memikirkan bagaimana aliansi Suantian akan memburumu? Gu Yang tiba-tiba berteriak dengan keras. Keluar dari lembah iblis kegelapan, keluar dari lembah kisah. Kami akan berpura-pura tidak pernah melihatmu. Kalau tidak, kami akan melaporkan hal ini ke aliansi Suantian. Mereka akan mengirim para ahli alam pemenuhan dan bahkan alam fragmentasi untuk membunuhmu di benua Scarlet Tide. Dia dapat melihat bahwa situasinya tidak baik. Kekuatan yang ditunjukkan Kinlai saat bertarung satu lawan tujuh, kehadiran jiwa yang membuat jantungnya berdebar, menyebabkan Gu Yang tahu bahwa Kinlai yang sekarang pasti bisa membunuh mereka. Karena tidak melihat harapan, dia menyinggung aliansi Suantian. Dia ingin menggunakan aliansi Suantian untuk memaksa Kinlai mundur. Kinlai, aliansi Suantian tidak akan membiarkanmu pergi. Si Jingyun juga berkata dengan kasar. Wajah Han Wan memucat lagi. Baginya, aliansi Suantian merupakan gunung besar, eksistensi bagaikan dewa. Semua praktisi bela diri yang tinggal di benua Scarlet Tide, jika mereka berani menjadikan aliansi Suantian sebagai musuh, mereka akan mati tanpa sedikitpun harapan. Ketika si Jingyun dan yang lainnya menyinggung aliansi Suantian, Han Wan langsung merasa ngeri. Harapan yang baru saja menyala padam tanpa ampun. Ya, memangnya kenapa kalau mereka membunuh si Jingyun? Aliansi Suantian akan mengejar ini cepat atau lambat. Saat itu, dia, Pei Siang, Lu Li, dan semua murid perempuan lemba iblis kegelapan, siapakah yang akan mampu lolos dari kematian. Menghadapi aliansi Suantian, binatang buas yang telah mendominasi benua Scarlet Tide selama bertahun-tahun, dia merasakan ketidakberdayaan yang amat besar dan tidak dapat memikirkan keberuntungan sedikitpun. Qin, Qin Li, Han Wan menggertakan giginya dan tiba-tiba berkata, kalian harus membiarkan mereka pergi dan pergi sendiri. Aliansi Suantian bukanlah sesuatu yang bisa kalian lawan. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kita semua akan terbunuh, dan kalian tidak akan bisa melarikan diri. Hahaha, Gu yang tertawa aneh. Lembah kisah tidak memiliki ahli alam pemenuhan, tetapi aliansi Suantian memilikinya, dan ada keberadaan alam fragmentasi. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, apa yang dapat kamu lakukan? Bisakah kamu menghalangi pengejaran para ahli alam fragmentasi dari aliansi Suantian? Apakah kamu yakin dapat bertahan hidup? Biarkan mereka pergi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aliansi Suantian tidak akan membunuhmu? Teriak kepala lembah iblis bumi. Qin, Lai, kau sendirian dan lemah. Dengan kekuatanmu sendiri, tidak mungkin kau bisa bertahan di benua Scarlet Tide. Si Jingyun tertawa sinis. Apakah kau masih tidak mengerti bahwa di dunia dengan hirarki yang begitu ketat, hanya mereka yang berhubungan erat dengan kekuatan terkuat yang benar-benar bisa bertahan hidup? Hanya dengan mengikuti kehendak surga seseorang bisa hidup bebas di dunia ini? Saya mengerti. Qin, Lai, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tapi kamu tidak benar-benar mengerti. Ledakan. Bola-bola petir semakin banyak bermunculan, bercampur dengan garis-garis cahaya berdarah dan bila-bila es yang tajam, menyerang ke tujuh orang itu dengan ganas. Tujuh orang yang baru saja menjadi sombong itu langsung tenggelam oleh lautan kekuatan roh yang liar. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka hancur berkeping-keping dan terpisah dari tubuh mereka. Hari ini, tidak ada seorang pun di benua Scarlet Tide yang berani mengejarku, termasuk Song Yu dan Li. Qin, Lai, mendengus pelan. 669. Si Jingyun dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Dari ketujuh orang itu, Si Jingyun adalah kepala master lembah kisah. Enam orang lainnya adalah master lembah mystical Vien Valley, gold Vien Valley, earth Vien Valley, wood Vien Valley, fire Vien Valley, dan water Vien Valley. Mereka semua berada di alam Netter Passage. Kematian ketujuh orang itu berarti bahwa para praktisi bela diri teratas lembah kisah telah dibunuh oleh Qin Lai. Di masa lalu, setiap praktisi bela diri alam Netter Passage dari pasukan peringkat besi hitam akan terkenal. Mereka akan terkenal di daerah tersebut dan dapat menentukan nasib suatu wilayah. Hingga hari ini, Qin Lai sendirian mampu memusnahkan pasukan tingkat besi hitam. Tidak bagus, tidak bagus, ini tidak bagus. Melihat si Jingyun dan yang lainnya terbunuh, Han Wan terkejut sekaligus senang. Dia merasa cemas dan bergumam. Dia takut akan balas dendam berdarah dari aliansi Suantian. Kerja bagus, teriak luli kegirangan. Sementara para murid perempuan lembah iblis kegelapan merasa gembira, mereka juga merasa takut. Apa yang kita lakukan? Di masa depan, apa yang akan kita lakukan? Saat semua orang diliputi ketakutan, para praktisi bela diri lembah kisah yang terganggu oleh ledakan itu datang dari lembah lain. Dalam waktu singkat, hampir seratus praktisi bela diri telah berkumpul di lembah iblis kegelapan. Ketika mereka datang, mereka melihat mayat-mayat berdarah si Jingyun dan yang lainnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kepala lembah master telah meninggal. Tuan Lembah Gu telah meninggal. Enam penguasa lembah semuanya telah mati. Setiap orang yang datang merasa kedinginan saat melihat pemandangan berdarah di Dark Vien Valley. Tatapan semua orang mengikuti dan dengan cepat terkunci pada Qin Lai. Kemudian ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak, itu dia. Ini dia orangnya. Orang yang mengendarai kereta perang kristal. Dia adalah Qin Lai. Itu Qin Lai. Dulu ada seseorang yang pernah ikut serta dalam pertempuran melawan sekte persenjataan dan mengenali Qin Lai. Hal ini membuat banyak orang merasa takut. Laporkan ke aliansi Suantian. Laporkan ke aliansi Suantian segera. Seseorang bereaksi. Ya, kita harus melaporkan ini ke aliansi Suantian. Keluarga ketujuh korban berteriak dan mencoba menghubungi aliansi Suantian melalui saluran mereka sendiri. Wajah Hanwan Pucat. Para murid lembah iblis kegelapan gemetar saat mendengar ini. Mereka terintimidasi oleh gunung raksasa yang merupakan aliansi Suantian dan merasa putus asa. Bagi mereka, aliansi Suantian adalah penguasa benua Scarlet Tide. Mereka memegang otoritas tertinggi. Impian seumur hidup mereka adalah untuk memasuki aliansi Suantian dan menjadi seniman bela diri aliansi Suantian dengan harapan untuk diakui oleh aliansi Suantian. Mereka tidak pernah berpikir untuk melawan aliansi Suantian. Qin Lai. Lu Li juga merasa gelisah. Ekspresinya berubah dan dia berkata dengan mendesak, kau tidak akan menghentikan mereka. Jika mereka berhasil menyampaikan pesan itu ke aliansi Suantian, aliansi Suantian tidak akan membiarkan mereka pergi. Cepatlah. Pei Siang juga merasa cemas. Qin Lai. Jika kau benar-benar punya cara, bawa kami pergi, tinggalkan benua Scarlet Tide. Teriak Han Wan. Hanya dengan meninggalkan benua Scarlet Tide kita akan punya secerca harapan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, saat para ahli alam pemenuhan dan alam fragmentasi dari aliansi Suantian tiba, kami, kalian, kita semua tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia, Lu Li, dan Pei Siang menjadi ketakutan. Inilah kengerian aliansi Suantian. Aliansi Suantian. Mereka tidak pernah berpikir untuk bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Minta mereka menyampaikan pesannya. Tatapan mata Qin Lai tampak tenang saat dia berkata dengan dingin, jika kita ingin menyelesaikan masalah lembah iblis kegelapan untuk selamanya, kita perlu aliansi Suantian untuk muncul, kita perlu orang-orang dengan kekuatan yang cukup. Han Wan terkejut. Dia tidak mengerti arti kata-kata Qin Lai. Abaikan aliansi Suantian untuk saat ini. Qin Lai mengerutkan kening dan menunjuk ke arah para praktisi bela diri dari lembah yang berkerumun. Di antara orang-orang ini, yang pernah memperlakukanmu dengan jahat, siapa yang harus mati seperti si Jing Yun dan yang lainnya? Ketika kata-kata itu diucapkan, para praktisi bela diri yang bergegas mendekat secara naluriah mundur. Penduduk lembah iblis kegelapan tercengang. Hening sejenak. Sekitar selusin detik kemudian, seorang gadis muda dari lembah iblis kegelapan dengan lengan terputus tiba-tiba meluapkan kebencian yang mendalam. Dia menunjuk seorang pria parubaya dari lembah iblis emas dan berteriak dengan suara gila, jika kau bisa, tolong, tolong bantu aku membunuhnya. Bahkan jika aku diubah menjadi debu oleh aliansi Suantian, aku berharap dia bisa mati di depanku. Orang rendahan. Kau benar-benar gila. Orang itu berteriak dan tanpa ragu mundur. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk meninggalkan tempat ini. Mata Qin Lai menyipit. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia berkata, sesuai keinginanmu. Mengambil pedang tajam di kakinya, Qin Lai menyalurkan kekuatan peri es murni ke dalamnya. Pedang itu langsung berubah menjadi es dan melesat keluar seperti es yang tajam. Wus-wus. Membawa deru angin dingin yang menusup telinga, pedang tajam ini melewati celah-celah kerumunan seperti cahaya dingin. Puff. Pedang tajam itu menusup tajam ke bagian belakang jantung orang yang melarikan diri itu, membuat tubuhnya melayang tinggi ke udara. Sebelum dia mendarat di tanah, organ-organ dalamnya sudah membeku dan dia telah meninggal. Orang itu. Orang itu. Bantu aku membunuhnya. Aku mohon. Gadis muda lain dari Darkvian Valley memiliki bekas luka yang mengerikan di lehernya yang seputih salju. Dia telah dirusak secara kejam oleh senjata tajam. Dia menunjuk seorang lelaki tua kurus dari lembah iblis api dan menangis. Ekspresi lelaki tua itu gelap, matanya berkilat kejam. Melihat situasinya buruk, dia bersiap untuk melarikan diri. Krek-krek. Sebuah bola petir yang menyilaukan terbang keluar dari tangan Kin Lai. Seolah-olah memiliki perasaan, bola itu mendarat tepat di dada lelaki tua itu dan meledak. Lelaki tua itu, yang matanya berkilat tajam, memiliki lubang berdarah di dadanya akibat ledakan itu. Darah mengucur deras, dan dia tewas di tempat. Orang itu. Dia. Orang itu dari lembah iblis bumi. Dan dia. Petik dua. Petik dua. Pada saat ini, para murid perempuan lembah iblis kegelapan tampak terlepas dari belenggu mereka dan berteriak. Para wanita ini semuanya berpenampilan luar biasa. Mereka dipilih oleh orang-orang dengan fetis khusus dari lembah lain dan dipermalukan dengan kejam. Dari tubuh mereka, Kin Lai bisa melihat luka-luka, dan dia bisa merasakan bahwa tubuh mereka tidak dalam kondisi baik. Jelas bahwa mereka semua diperlakukan tidak manusiawi. Mungkin mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman aliansi Suantian pada akhirnya, jadi mereka menerima nasib mereka. Mereka berharap sebelum mereka meninggal, mereka bisa melihat orang yang mereka benci meninggal terlebih dahulu. Semuanya meledak. Ekspresi para praktisi bela diri yang berkumpul dari lembah lain berubah. Mereka berteriak dan melarikan diri lebih cepat daripada saat mereka datang. Seperti iblis kejam yang baru saja dibebaskan dari neraka, Kin Lai berubah menjadi cahaya berdarah yang terbang di sekitar lembah iblis kegelapan dan mengejar para praktisi bela diri yang dipanggil keluar. Ratapan dan jeritan datang dari Dark Vien Valley. Saat mayat orang-orang yang dipanggil dipisahkan, para wanita lembah iblis kegelapan menunjukkan ekspresi gembira seolah-olah mereka telah dibalaskan dendam. Mereka tidak bisa menahan tangis. Oleh karena itu, segala macam ratapan, tangisan, teriakan, dan kutukan bercampur menjadi satu di Dark Vien Valley. Kin Lai masih membantai musuh-musuhnya. Mayoritas dari mereka hanyalah praktisi bela diri alam manifestasi. Saat ini, menurut pandangannya, mereka adalah domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak bisa lepas dari genggamannya. Setelah menerobos ke alam pemenuhan, pikirannya menjadi bebas. Dia memiliki perasaan yang menakjubkan bahwa kekuatan rohnya dapat mengikuti pikirannya seperti bayangan. Dengan pikirannya, Kin Lai membidik orang yang melarikan diri dan menyalurkan kekuatan guntur. Suara mendesing. Kilatan petir yang menyilaukan melesat sejauh ribuan meter dalam sekejap, langsung menusup bagian belakang jantung orang itu. Praktisi bela diri lembah iblis bumi yang lain mencoba melarikan diri dari lembah iblis kegelapan melalui tanah menggunakan seni melarikan diri dari bumi. Kin Lai menghentakkan kaki ke tanah. Kekuatan bumi yang besar dan bergejolak tiba-tiba mengubah gravitasi. Penggarap yang mencoba menggali tanah ditolak oleh kekuatan bumi yang besar. Dia berdarah dari tujuh lubangnya dan mati dalam sekejap. Seni roh darah, pemberantasan petir surgawi, seni es, catatan magnetisme geosentris, keempat seni roh dengan atribut yang berbeda tidak lagi saling bertentangan. Dia dapat menggunakan semuanya sesuai keinginannya dan melepaskan kekuatan mereka. Setelah garis keturunannya terbangun, karakter dewa, api, yang tak terhitung jumlahnya tercetak di anggota tubuhnya. Dia belum memahami metode untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan kekuatan karakter-karakter ilahi tersebut. Namun, dia tahu bahwa karena kebangkitan garis keturunannya, seluruh pribadinya telah berubah. Mengenai seberapa besar transformasi ini dapat membantunya, dia masih perlu mengalaminya dengan hati-hati dan memahaminya secara perlahan. Puff! Saat orang terakhir yang melarikan diri tertusup paku es di lehernya dan mati, satu-satunya suara yang tersisa di lembah iblis kegelapan adalah isak tangis kegembiraan para pengikut perempuan yang telah membalas dendam. Para praktisi bela diri lembah kisah yang bergegas datang dari lembah lain tidak berani bergerak. Mereka berdiri di tempat seperti boneka dengan wajah penuh ketakutan. Mereka takut gerakan ceroboh mereka akan menyebabkan Kin Lai membantai mereka. Pada saat ini, mereka bersuka cita karena mereka tidak ditunjuk oleh murid-murid perempuan lembah iblis kegelapan. Mereka bersuka cita karena telah mengendalikan hawa nafsunya saat lembah iblis kegelapan mengalami kemunduran dan tidak menyakiti sesama anggota sekte. Bagus, bagus, ini bagus. Setelah semuanya berakhir, Han Wan tampak tenang saat dia bergumam. Seolah-olah selama semua orang yang pantas dibunuh mati, bahkan jika lembah iblis kegelapan dihancurkan oleh aliansi Suantian, dia akan merasa itu sepadan. Dia juga seorang korban. Dia tahu betul betapa gadis-gadis yang mengalami pengalaman tragis yang sama seperti dirinya ingin membalas dendam. Hari ini, kedatangan Kin Lai tidak hanya mengubah situasi di lembah kisah, ia membantu mereka melepaskan kebencian di hati mereka dan berhasil membalas dendam. Dia merasa ini sudah cukup. Terima kasih, terima kasih, kata Pei Siang Lembut. Para wanita lembah iblis kegelapan menangis terseduh-seduh, mereka mengangkat kepala untuk melihat Kin Lai. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan lega. Kin Lai kembali ke pusat dengan tubuh berlumuran darah. Dia tiba-tiba duduk diam, memejamkan mata, dan tidak melihat sekeliling. Kin Lai, kau tidak perlu peduli dengan kami, kau bisa pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kau mungkin bisa melarikan diri sendiri, Luli tiba-tiba berkata sambil menatapnya dalam-dalam. Aku bilang aku akan membebaskanmu. Kin Lai tidak membuka matanya. Tatapan mata Luli tampak terkejut. Kau telah memenuhi janjimu. Setelah musuh-musuh itu mati, kita bebas. Setelah kita membalas dendam, bahkan jika kita mati, saya rasa mereka bisa beristirahat dengan tenang. Kebebasan macam apa ini? Kin Lai mengerutkan kening. Lalu kebebasan apa yang kau bicarakan? Luli terdiam. Kalian semua bisa hidup tenang di sini, dan di masa depan, kalian bisa hidup tenang di sini, dan tidak akan ada yang mengancam kalian, kata Kin Lai dengan wajar. Semua orang yang mendengar kata-kata itu sangat terkejut. Apakah itu mungkin? Benarkah? Mungkin, Pei Siang bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia tidak berani mempercayainya, dan tidak berani membayangkan bahwa mereka akan mengalami hari seperti itu. Para wanita di Darkvian Valley merasa sulit mempercayainya. Tunggu, tunggu orang-orang dari aliansi Suantian tiba. Setelah mengatakan ini, Kin Lai tidak berbicara lagi seolah-olah dia sedang bermeditasi. Semua orang menatapnya dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Para penyintas dari lembah juga merasa tidak yakin dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bisakah dia bertarung melawan aliansi Suantian? Apakah dia cukup kuat untuk membunuh orang-orang aliansi Suantian? Pikir mereka. Tidak seorang pun bisa menebak apa yang dipikirkan Kin Lai. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang kedatangan para praktisi bela diri aliansi Suantian. Han Wan menatap Kin Lai dengan ekspresi rumit. Dia merasakan perasaan aneh seperti sedang bermimpi. Dia masih ingat saat dia melihat Kin Lai kembali dari Gunung Herbal ke kota keluarga Ling. Saat itu, tubuh Kin Lai masih kurus dan dia hanya memiliki kultivasi di alam pemurnian. Dia tinggal bersama keluarga Ling. Tak peduli seberapa besar imajinasinya, dia tidak pernah menyangka akan tiba saatnya Kin Lai bisa mencapai levelnya saat ini dan memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan seluruh lembah iblis kegelapan. Jika nenek Jiu masih hidup dan tahu bahwa Kin Lai suatu hari bisa mencapai levelnya saat ini, mungkin dia akan menyesalinya, pikir Han Wan. Lembah Dark Vian menjadi sunyi kembali. Dalam dua jam berikutnya, praktisi bela diri baru berkumpul. Para pendatang baru ini memiliki kultivasi yang rendah. Pingin Cina, Cina, sederhana dan mudah diingat. 670. Semua anggota lembah iblis kegelapan menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata Song Si Yuan dan Si Ye Si Sang. Para praktisi bela diri lainnya memiliki ekspresi pucat. Orang-orang yang tadi berteriak-teriak ini semakin takut. Mereka takut Kin Lai benar-benar akan melampiaskan kebenciannya kepada mereka seperti yang dikatakan Song Si Yuan dan melampiaskannya sekaligus. Mereka tidak menyangka bahwa para pemimpin aliansi Suantian tidak akan menjalankan tanggung jawab Kin Lai setelah mereka tiba dan bahkan melindungi Kin Lai. Kontras ini menyebabkan mereka merasa sangat tertekan hingga ingin memuntahkan darah. Mengapa seperti ini? Mengapa begitu banyak orang bergumam sendiri dengan mata penuh rasa sakit yang tak tertahankan? Mereka tidak mau percaya bahwa ini benar. Aliansi Suantian telah meninggalkan mereka. Tatapan mata Luli dan Pei Siang saat mereka menatap Kin Lai tampak cerah dan bersemangat. Mereka tidak menyangka Kin Lai memiliki kekuatan sebesar itu. Tak usah dipikirkan, aku sudah membunuh semua yang memang perlu dibunuh. Kin Lai tersenyum tipis dan berdiri dari tanah. Dia berkata dengan tenang, di masa depan, lembah kisa akan dihapuskan dari keberadaan. Heh, kalau begitu, aku telah menyingkirkan kekuatan-kekuatan teratas lembah kisa dengan sekali jalan. Tidak masalah, yang penting kamu bahagia. Song Si Yuan menyatakan pendiriannya. Berkurangnya satu kekuatan besi hitam tidak akan memberi pengaruh besar pada aliansi Suantian. Xie Zizang tersenyum. Selama Anda membiarkan para leluhur keluarga kita pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam dan memilih sisa-sisa elit kuno, yang lainnya tidak menjadi masalah. Mata Song Si Yuan berbinar. Mereka datang langsung tanpa alasan lain selain untuk menyatakan niat baik terhadap Kin Lai. Song Yu dan Xie Yao yang keduanya berada di alam fragmentasi. Dengan kultivasi mereka, akan sangat sulit untuk maju. Namun sisa-sisa elit kuno di Kepulauan Matahari Terbenam. Mereka adalah harapan mereka. Xing Yu Miao telah berhasil memasuki alam nirvana dengan kultivasi alam fragmentasi tahap akhir melalui sisa-sisa elit kuno. Dampak berita tentang Song Ting Yu dan Xie Jing Suan terhadap Song Yu dan Xie Yao yang tidak terbayangkan. Mereka sangat ingin meniru keajaiban Xing Yu Miao. Song Yu dan Xie Yao yang tahu betul bahwa Kin Lai mempunyai dendam dan mungkin tidak bersedia menemui mereka, bahkan jika Kin Lai berjanji pada Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Di masa depan, saat mereka menginjakan kaki mereka masih harus bergantung pada niat Kin Lai. Mereka mungkin sangat kuat di benua Scarlet Tide, tetapi begitu mereka memasuki Kepulauan Matahari Terbenam dan menghadapi Sue Sazong serta para ahli alam nirvana lainnya, serta saudara-saudara keluarga Xing dari Pulau Matahari Emas, mereka hanyalah domba yang menunggu untuk disembeli. Jika mereka ingin menyerap sisa-sisa elit purba dengan lancar, mereka harus mematuhi Kin Lai dengan segala cara yang mungkin. Kedatangan Song Xi Yuan dan Xie Zizang adalah untuk menunjukkan sikap mereka. Aliansi Suantian tidak akan pernah berdiri di pihak di masa depan. Tentu saja tidak. Saya pun tidak berani. Aku sudah berjanji pada Ting Yu dan kakak Jing Suan, jadi aku tidak akan mengingkari janjiku. Ketika urusanku di benua Scarlet Tide selesai, ketua aliansi Song dan senior Xie dapat menggunakan formasi teleportasi di medan perang neter untuk pergi ke Kepulauan Seting Sun dan memilih sisa-sisa pasukan elit kuno. Ini jelas bukan masalah. Kin Lai berkata dengan tenang. Song Xi Yuan, Xie Zizang, dan para praktisi bela diri dari aliansi Suantian semuanya memiliki ekspresi gembira. Di masa depan, tidak akan ada lagi lembah kisah, hanya lembah iblis kegelapan. Kin Lai berpikir sejenak dan kemudian menatap dingin ke arah praktisi bela diri dari lembah lain. Mereka semua akan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, semua lembah dan wilayah lembah kisah akan berada di bawah kendali lembah iblis kegelapan. Masalah kecil. Song Xi Yuan tersenyum tipis. Untuk meyakinkan Kin Lai, dia berkata, saya akan mengatur beberapa orang dari aliansi Suantian untuk menangani masalah ini. Tidak akan ada hal yang membuat Anda tidak puas. Ya, di masa depan, hanya lembah iblis kegelapan yang akan ada di sini, kata Xie Zizang dengan yakin. Orang lain dari aliansi Suantian semuanya setuju. Saat ini, para praktisi bela diri dari lembah lain semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Han Wan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi dan terkejut dengan perubahan situasi tersebut. Dua tahun kemudian, saat Kin Lai melangkah ke benua Scarlet Tide lagi, dia bukan lagi duri dalam daging aliansi Suantian, dia telah menjadi orang yang perlu dimohon oleh aliansi Suantian. Dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Luli, jika kamu memiliki ketidakpuasan atau pertanyaan, tanyakan sekarang. Setelah aku pergi kali ini, aku mungkin tidak akan pernah kembali ke lembah iblis kegelapan lagi. Kin Lai bertanya. Luli terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada yang perlu dikecewakan dariku. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Bagaimana denganmu? Kin Lai menatap Pei Siang. Kamu tidak menyesal menyelamatkanku, kan? Ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku, kata Pei Siang serius. Kin Lai mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah tatapan penuh terima kasih dari para murid perempuan lembah iblis kegelapan, dia kembali ke kereta perang kristal dan menyalakannya. Di tengah gemuruh, kereta perang kristal ini terbang ke langit. Setelah menentukan arah, ia melesat pergi. Kalian tetaplah di sini dan bertanggung jawablah atas masalah di sini. Lakukan apa yang dikatakan Kin Lai. Song Si Yuan memberikan beberapa perintah dan kemudian meninggalkan praktisi bela diri aliansi Suantian yang datang bersamanya dan Si Ye Zizang. Dia dan Si Ye Zizang bergegas menaiki kereta perang kristal dan mengejar Kin Lai. Suara mendesing. Tak lama kemudian, mereka berdua juga mulai menerbangkan kereta perang kristal itu ke angkasa. Melihat ke arah mana Kin Lai terbang, mereka kembali meringis. Dia seharusnya pergi ke Dark Asura Hall. Si Ye Zizang memiliki ekspresi tidak berdaya. Ku dengar Dark Asura Hall akhir-akhir ini tidak damai. Song Si Yuan mengerutkan kening. Han Pu diam-diam didukung oleh para tetua keluarga Si Ye, kan? Si Ye Zizang menghela nafas. Tampaknya memang begitu. Ah, siapa yang mengira Kin Lai akan melambung setelah melangkah ke negeri kekacauan. Di Aula Asura kegelapan saat ini, Han Pu dan Tu Sikiong bertarung sengit untuk memperebutkan posisi kepala Aula Agung. Tu Sikiong selalu setia kepada Song Si Yuan dan dapat dianggap sebagai anggota keluarga Song. Di masa lalu, Han Pu pernah melekatkan dirinya pada keluarga Ni. Setelah keluarga Ni hancur, dia berhasil menjalin hubungan dengan para tetua keluarga Si Ye. Karena dia selalu memberikan hadiah besar setiap tahun, para tetua keluarga Si Ye menganggap Han Pu menyenangkan. Oleh karena itu, mereka diam-diam mendukung Han Pu dalam perebutan posisi kepala Balai Agung. Si Ye Zizang juga mengetahui masalah ini dengan sangat rincin dan tidak menganggapnya ada masalah. Selama ini, tiga keluarga besar aliansi Suantian telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Konflik ini tidak pernah meredah. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi keharmonisan dan persatuan mereka. Mereka selalu percaya bahwa bertarung dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Karena itu, baik Song Yu maupun Si Ye Yaoyang membiarkan pertarungan di bawah terkendali, dan mengabaikan konflik kecil antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pertempuran tetap berlangsung di bawah. Hubungan antara Tu Sikiong dan Kin Lai tidaklah biasa. Ketika keluarga Ling menjadi sasaran lembah kisah, Tu Sikiong telah menekan Sen Mei Lan dan yang lainnya, dan mengirim bawahannya ke lembah kisah untuk menyambut mereka. Song Si Yuan mengusap dagunya. Tu Zae dan Tu Mo pernah bertempur bersama Kin Lai, terutama Tu Zae. Dia memiliki hubungan persaudaraan dengan Kin Lai. Baiklah, Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Si Ye Zizang meringis. Sudah seperti ini, dan aku masih tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli seberapa keras Han Po mencoba, dia tidak akan menduga variabel seperti Kin Lai akan muncul. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk mundur. Pendirian Si Ye Zizang. Ini berarti kepemilikan akhir atas Dark Asura Hall. Keluarga Si Akan melepaskannya atas kemauan mereka sendiri. Saya melakukan ini untuk memuaskan Kin Lai. Song Si Yuan merasa sedikit malu. Saya mengerti. Si Ye Zizang mengangguk. Di dalam kota yang dibangun dari batu hitam, terdapat banyak istana megah. Istana-istana dengan berbagai ukuran ini memenuhi seluruh kota. Istana-istana tersebut milik lima kepala Aula Dark Asura Hall, para komandan, pelindung, jenderal, dan yang disebut Departemen Dalam Negeri. Pada saat ini, kota yang disebut kota seratus istana tampaknya berada dalam keadaan saling bermusuhan. Suasananya penuh dengan ketegangan. Setelah Fuzuo Hui memasuki alam pemenuhan dan berhasil bergabung dengan aliansi Suantian, posisi kepala Aula Besar Aula Asura kegelapan masih kosong. Master Aula pertama Han Po dan Master Aula kedua Tusi Kiong telah bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk posisi Master Aula Besar. Mereka menggunakan segala macam metode dan menyebabkan kota seratus istana menjadi panik. Di dalam Aula Asura kegelapan, yang melambangkan kedudukan tertinggi dari kepala Aula, banyak seniman bela diri telah berkumpul untuk menyaksikan hasil akhirnya. Kompetisi untuk Grand Hall Master dibagi menjadi tiga bagian, kemampuan kepemimpinan, kemampuan bertarung individu, dan karisma. Yang disebut kemampuan kepemimpinan berarti bahwa setiap kontestan akan memimpin tiga komandan di bawah komando mereka dan bertarung dalam formasi 300 orang. Ini adalah ujian kemampuan kepemimpinan dan memiliki persyaratan tinggi untuk kemampuan kepemimpinan kontestan. Ini adalah pertempuran pertama. Pertempuran ini dimenangkan oleh Han Pu. Kemampuan bertarung individu adalah kekuatan individu pesaing. Itu adalah pertarungan antara dua orang. Ini adalah pertempuran kedua. Dalam pertempuran ini, Tusi Kiong memperoleh kemenangan telak. Keduanya berimbang. Setelah dua pertarungan tidak dapat menentukan pemenang, semuanya bergantung pada karisma sang petarung. Karisma ditentukan oleh suara dari tiga kepala ola lainnya dan departemen dalam negeri. Tiga kepala ola dihitung sebagai satu suara, dan departemen dalam negeri dihitung sebagai dua suara. Jika pesaingnya cukup kuat dan menang dalam kemampuan kepemimpinan serta kemampuan bertarung individu, tidak peduli seberapa tidak populernya orang tersebut, mereka akan berhasil duduk di singgah sana Grand Hall Master Dark Asura Hall. Jika tidak, itu akan tergantung pada hal terakhir, bagaimana orang-orang di Dark Asura Hall akan memilih. Di alun-alun di luar ola Dark Asura, Hanpu dan Tusi Kiong berdiri di sisi yang berlawanan, saling memandang. Mereka diam-diam menunggu hasil dari tiga kepala ola lainnya dan departemen dalam negeri. Hanpu dan komandannya memiliki ekspresi tenang. Kelompok Tusi Kiong memiliki ekspresi yang berat. Tusi yang tidak adil ada di antara mereka. Dua tahun kemudian, ia memiliki tubuh berotot dan kulit gelap. Ia telah melangkah ke alam manifestasi dan telah menjadi jauh lebih dewasa. Selama kontes kepemimpinan, banyak praktisi bela diri di bawah komando Hanpu jelas berasal dari dunia luar. Beberapa dari mereka mungkin berasal dari pasukan pribadi keluarga SIE. Dalam pertempuran pertama, Tusi Kiong dan Hanpu beradu kemampuan kepemimpinan. Ada banyak ahli dalam tim Hanpu. Adanya para pakar tersebut, membuat persaingan kemampuan kepemimpinan tidak terjadi ketegangan. Pertarungan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan kepemimpinan. Itu hanya pertunjukan kekuatan individu bawahan Hanpu. Seni roh yang digunakan beberapa dari mereka jelas berasal dari keluarga SIE. Dalam hal karisma, Departemen Dalam Negeri memiliki dua suara. Semua orang tahu bahwa Departemen Dalam Negeri adalah bawahan keluarga SIE. Ekspresi Zuokian Muram saat dia mendengus, keluarga SIE jelas membantu Hanpu. Departemen Dalam Negeri memiliki dua suara. Mereka pada dasarnya dapat memutuskan arahan dari Kepala Balai Agung. Apa yang harus diperebutkan? Tidak ada keadilan sama sekali. Banyak praktisi bela diri Tu Sikiong juga bergumampelan, jelas tidak yakin. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Ekspresi Tu Sikiong tidak berubah saat dia berkata sambil mengerutkan kening, Aku ceroboh. Aku tidak menyangka Hanpu bisa mengajak pasukan pribadi keluarga SIE untuk bergabung dengan kita. Awalnya aku berpikir bahwa tidak perlu bagian ketiga dan dua pertempuran pertama sudah cukup untuk melenyapkan Hanpu dengan mudah. Ayah, jika Hanpu menjadi Kepala Aula besar, masa depan kita tidak akan mudah. Tu Mo berkata sambil mengerutkan kening. Itu baik-baik saja. Tu Sikiong tidak terpengaruh dan tampaknya tidak terpengaruh oleh hasil akhir. Keluarga Song tidak akan membiarkan Hanpu menekan kita. Ini sama sekali tidak menguntungkan aliansi Suantian. Pertarungan yang tepat dapat mempertahankan kekuatan tempur bawahan dan merangsang semangat juang mereka. Jika pertarungannya sampai mati, maka mereka akan dihukum berat, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tu Sikiong telah menciptakan Nebula Pavilion seorang diri dan mengubahnya menjadi kekuatan Limestone. Kemudian, ia berhasil memasuki Dark Asura Hall sebagai seorang champion. Ketika ia melayani di bawah Cao Suan Rui, ia melalui beberapa pertempuran berdarah di medan perang neter, naik pangkat menjadi komandan, dan kemudian memanfaatkan kekalahan besar Dark Asura Hall di sekte persenjataan untuk menggantikan Cao Suan Rui. Tu Sikiong, dalam hal pengalaman, keuletan, dan kekuatan, jauh melampaui orang kebanyakan. Dia tidak akan patah semangat karena kegagalan sesaat. Wus-wus-wus. Suara artefak roh yang beterbangan datang dari langit. Hal ini menyebabkan para praktisi bela diri di alun-alun Aula Asura kegelapan tanpa sadar mendongak. Artefak roh terbang. Ini adalah kereta perang yang terbuat dari kristal dan sangat berharga. Mungkinkah aliansi Suantian telah datang? Di tengah teriakan itu, Departemen Dalam Negeri dan tiga kepala Aula yang hendak menyatakan sikap tiba-tiba berhenti dan menatap langit dengan kaget. Tidak lama kemudian, sebuah kereta perang kristal berkilau terbang dari luar kota Istana Seratus dan muncul di alun-alun Aula Asura gelap yang ramai. Di atas kereta perang kristal milik Kakak Tu dan Kakak Kian, Kin Lai tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, kereta perang kristal itu mengabaikan teriakan para praktisi bela diri Aula Asura kegelapan dan menyerang ke bawah, mendarat dengan keras di tanah kosong di belakang Tu Sikiong. Kin Lai! Kin Lai, anak baik! Itu sebenarnya Kin Lai. Tu Zhe, Tu Mo, dan Zu O Kian segera berteriak dan tertawa. Mereka juga pergi untuk menyambut Kin Lai. Hanya ekspresi Tu Sikiong yang berubah dan dia tahu bahwa ini buruk. Mata Han Pudan yang lainnya berbinar. Mereka sangat gembira dan berkata, itu adalah sisa-sisa Sue Mao yang dikejar oleh aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka tidak akan ada di masa depan. Suara Song Si Yuan terdengar dari kejauhan. Di masa depan, baik itu sekte persenjataan atau praktisi bela diri Sue Mao, mereka akan dapat bergerak secara terbuka di benua Scarlet Tide. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim bersama-sama. Sia Zizang menambahkan. Tidak lama kemudian, mereka berdua juga muncul di belakang Kin Lai di kereta perang kristal mereka. Sia Zizang menatap direktur departemen dalam negeri. Bibirnya bergerak saat dia diam-diam menyampaikan perintah, pilih Tu Sikiong sebagai kepala balai agung. Mata orang itu berbinar saat dia menatap Sia Zizang. Ini adalah keinginan kakak laki-lakiku. Sia Zizang mendengus dingin. Kakak laki-lakinya tentu saja adalah kepala keluarga Sia, Sia Yaoyang. Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dia menganggup tanpa terasa dan segera mengubah suratnya. Karena kedatangan Kin Lai, timbangan kemenangan kembali berpihak pada Tu Sikiong bahkan sebelum dia sempat mengatakan apapun. Inilah pengaruh yang dibawa Kin Lai. Terima kasih telah menonton!